Chao Kun, apa yang kamu lakukan? Suara dingin terdengar di istana bawah tanah. Tuan Sekte. Ma Chao Kun menoleh dengan kaku dan menatap ke lorong. Seorang lelaki tua kurus seperti anak kecil berbaju hitam berjalan ke istana bawah tanah. Wajahnya layu seperti kerangka, dan dia memancarkan Yin Qi dan Mayat Qi. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian, dan terlambat pendirian yayasan pada saat itu. Dia adalah tetua yang telah menghidupkan kembali Gunung Burial Maun, Master Sekte saat ini. Lepaskan dia. Perintah lelaki tua itu. Awalnya, dia tidak menganggap serius praktis Siki yang sangat sedikit. Jika dia mati, biarlah. Namun, dia tidak boleh gegabuh dengan identitasnya sebagai penjaga Hawku Wolf. Ratusan aliran pemikiran sangat kuat saat ini. Jika seorang penjaga Hawku Wolf mati di Gunung Burial Maun miliknya, itu bukan masalah kecil. Ma Chao Kun tidak hanya tidak melepaskan Yu Su Kuang, tetapi dia bahkan mendorong Yu Su Kuang menuju genangan darah. Yu Su Kuang membelalakkan matanya. Genangan darah mengalir ke arahnya, dan bau darah semakin deras. Dari lubuk hatinya, rasa takut yang tak terlukiskan muncul seolah-olah dia tertegun, tidak bisa bergerak. Saat hidungnya mendekati genangan darah, hidungnya berhenti. Kamu sudah gila. Sebuah tangan yang menyerupai ceker ayam mencengkeram lengan Ma Chao Kun dengan kuat. Orang tua itu tidak pernah menyangka murid pertama yang selalu patuh ini akan benar-benar tidak menaati perintahnya. Dia meraih Yu Su Kuang dengan tangannya yang lain dan dengan santai melemparkannya. Yu Su Kuang terbang seperti sedang menaiki awan, bertabrakan dengan keras di dinding istana bawah tanah. Seolah-olah dia baru saja diampuni, dia menatap genangan darah tadi seolah-olah dia akan tersedot ke dunia lain. Tepat ketika lelaki tua itu ingin memberi pelajaran kepada murid ini dengan benar, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan genangan darah. Bau darah tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia telah melihat banyak mayat dan lautan darah. Gunung Burial Maun digunakan untuk memurnikan darah mayat. Itu mengerikan di mata manusia, tapi itu tidak istimewa baginya. Namun, genangan darahnya sedikit berbeda seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah. Dia mencoba mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ini, beraninya kamu. Tidak heran kultivasi Anda berkembang begitu cepat. Sebelum Macau Kun bisa menjawab, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah kepala Macau Kun. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia ingin membunuh murid pertama Gunung Burial Maun di tempat. Ada perbedaan besar antara praktisi kilapisan ke-10 dan seorang penggarap yayasan pendirian. Macau Kun tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka hanya bisa menerima nasibnya dan menunggu kematian. Tapi ekspresinya mengejek, tanpa sedikitpun rasa takut. Hasil! Genangan darah yang kental dan stagnan tiba-tiba melonjak dalam gelombang besar. Sebuah tangan raksasa yang layu mengulurkan tangan dan meraih lelaki tua itu seolah-olah sedang menangkap serangga. Tulangnya hancur seperti petasan sebelum menyusut kembali ke dalam genangan darah. Kumpulan darah melonjak beberapa kali sebelum dengan cepat menjadi tenang. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Seorang penggarap yayasan pendirian tahap akhir. Begitu saja, dia menghilang tanpa jejak. Belum lagi berjuang untuk melakukan serangan balik, dia bahkan tidak sempat berteriak. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Ma Chao Kun berlutut dan berdiri, hendak mengejar Yusuku Wang. Tidak perlu mengejar, katakan padanya untuk memikat lebih banyak orang. Kami membutuhkan lebih banyak mayat. Suara kering dan serak datang dari genangan darah. Aku akan mengumpulkan semua murid sekarang. Pandangan tajam melintas di mata Ma Chao Kun. Tiga tahun ini, terima kasih. Kamu tidak mengecewakanku, dan aku juga tidak akan mengecewakanmu. Iya, Ma Chao Kun sangat gembira. Sejak dia mendengar suara itu, dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Dia akhirnya melihat cahaya itu. Ketika lelaki tua itu mengusir Yusuku Wang, dia segera melarikan diri demi nyawanya. Hanya ketika dia meninggalkan istana bawah tanah, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ma Chao Kun belum menyusulnya. Apakah dia dibunuh oleh orang tua itu? Namun, dia takut untuk kembali dan memeriksanya. Tidak, aku harus melaporkan ini ke penjaga Haukowolf. Tanpa banyak usaha, Li Qingshan menemukan beberapa metode penanaman air dan api di perpustakaan 100 aliran pemikiran. Seperti yang diharapkan, mereka menjelaskan secara detail cara memadukan air dan api, atau bahkan cara saling melengkapi. Ini adalah bagian tersulit. Setelah membaca beberapa saat, Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan aliran air tipis berwarna biru naik melingkari kura-kura roh. Pada saat yang sama, bola api kecil menyala, menari-nari seperti burung phoenix. Di bawah kendalinya, air dan api bertabrakan, bentrok hebat seperti dua musuh bebuyutan. Air ingin memadamkan api, sedangkan api ingin membakar air. Bagaimana air dan api bisa menyatu? Pada akhirnya, air menguasai dan memadamkan api. Namun api hanya bisa dipadamkan untuk sementara. Begitu mendapat kesempatan, ia akan bangkit dan melawan. Tidak ada tanda-tanda fusi sama sekali. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mematikan air dan api sebelum mengembalikan buku itu. Dampak dari apa yang dicatat dalam buku-buku ini sangat terbatas. Menyeimbangkan air biasa dan api itu mudah, tetapi apakah itu penyuruh atau burung phoenix? Keduanya adalah perwujudan dari roh air dan api yang paling murni. Karena kemurnian dan kekuatannya, air dan api menjadi semakin tidak cocok satu sama lain. Komandan, kamu di sini. Hua Sengzhan melangkah mendekat dan muncul di antara dua rak buku. Apa yang terjadi? Li Qingshan berbalik dan bertanya. Biasanya, Hua Sengzhan tidak akan pernah menyebutnya sebagai komandan. Salah satu penjaga Hawku of kami, Ayah Yu Zijian, mengalami masalah. Oh, masalah apa? Aku akan memberitahumu selagi kita pergi. Dengan Li Qingshan memimpin, Hua Sengzhan meliriknya dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa metode budidaya yang dibaca Li Qingshan disebut latihan air dan api. Setelah itu, dia membuang muka. Bukankah dia sudah memiliki seni lautan tanpa batas? Apa yang dia baca tentang metode budidaya kelas 3 yang paling banyak hanya bisa dipraktikkan pada yayasan pendirian? Apa yang Anda pikirkan? Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengzhan. Hua Sengzhan mengangkat kepalanya dan melihat ke pupil yang jernih. Jantungnya menggigil, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Keduanya tiba di penjaga Hawku of bersama-sama dan melihat Yu Sukhuang. Setelah mendengarkan penjelasannya, Li Qingshan mengangguk. Ini benar-benar agak aneh. Ayo kita lihat. Dia berhenti, ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasa bingung. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan bisa pergi dengan mudah jika dia menghadapi Komandan Daemon Inti Emas. Apa yang akan dia temui dalam perjalanan ini yang sebenarnya berbahaya? Namun, dia adalah kenalan lama Yu Sukhuang, dan itu terkait dengan ibu Zijian. Sebagai Komandan Scarlet Haug, Li Qingshan tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap seseorang yang mencoba membunuh penjaga Hawku of. Entah itu karena cinta atau alasan. Tentu saja, ini merupakan rasa bahaya, dan tidak terlalu kuat. Dia hanya harus berhati-hati. Jika itu adalah rasa bahaya di mana dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dia tidak akan terburu-buru menuju kematiannya. Sangat disayangkan bahwa N kecil saat ini sedang memurnikan sisa-sisa dan jiwa lelaki Tuawen, atau akan lebih aman lagi. Li Qingshan, Hua Sengsan, dan Yu Sukhuang tiba di pinggiran gunung Burial Maun bersama-sama, menatap gunung yang suram dari jauh. Yu Sukhuang menunjukkan lokasi kasarnya, dan Li Qingshan berkata, Yu Tua, kamu tetap di sini. Iya, Komandan. Hua Sengsan berkata, Apa? Menurutmu ada bahaya? Tidak ada salahnya bersiap. Berhati-hatilah. Li Qingshan tersenyum. Dia menghunus pedang air berat dan menyampirkannya ke bahunya. Mari berharap kita melihat ketua Sekte Gunung Burial Maun membawa murid pengkhianatnya, Ma Cao Kun, untuk meminta maaf kepada kita segera setelah kita masuk. Perasaan bahaya dari penyuruh telah sepenuhnya menghilangkan kemungkinan ini. Mereka berdua tiba di pintu masuk, dan Hua Sengsan tiba-tiba bertanya, Kingshan, Apakah kamu akrab dengan Yu Sukhuang? Rasa keakraban sulit disamarkan. Khususnya, ketika dia menyebut Ibu Zijian, Li Qingshan tidak penasaran dengan keluhan di antara mereka, dan Yu Sukhuang juga tidak menjelaskan secara detail. Dia merasa seperti dia tahu cerita di dalamnya. Namun, mereka seharusnya tidak banyak berhubungan satu sama lain. Kita sudah bertemu beberapa kali, jadi ayo ketuk pintunya. Li Qingshan mengubah topik pembicaraan, tapi dia memikirkan sebuah pepatah. Kamu bisa membodohi semua orang untuk sesat, atau kamu bisa membodohi semua orang selamanya, tapi kamu tidak bisa membodohi semua orang selamanya. Khususnya, sangat sulit untuk membodohi seseorang yang memiliki indera tajam dan pemikiran yang rajin. Hua Sengsan memanggil beberapa kali dan menyatakan niatnya. Kabut di Gunung Burial Maun sangat tebal. Tidak ada jawaban sama sekali. Keduanya saling melirik dan maju selangkah. Mereka melewati formasi dengan mudah dan memasuki Gunung Burial Maun. Tidak ada serangan diam-diam atau penyergapan seperti yang mereka bayangkan. Lingkungan sekitar sunyi. Angin dingin bersiul, bintang dan bulan meredup. Tidak ada satu orang pun di gunung itu. Bahkan zombie yang berkeliaran di mana-mana telah lenyap. Mereka tidak bisa merasakan aura sama sekali. Situasi ini bahkan lebih aneh daripada seratus ribu mayat tentara yang mengelilingi mereka. Kemana perginya semua murid Gunung Burial Maun? Hua Sengsan bercanda, Komandan, saya ingin pulang. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengsan sambil tersenyum. Jangan takut, kami akan pergi setelah melihat sekilas. Mengikuti arah yang ditunjukkan Yu Sukhuang, mereka berdua tiba di pintu masuk istana bawah tanah. Angin bersiul melalui lorong seperti ratapan hantu. Bahkan tanpa rasa bahaya dari penyuruh, Li Qingshan tahu ini bukanlah tempat yang baik. Dia berkata pada Hua Sengsan, Tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihatnya. Hua Sengsan tersenyum. Jika aku sendirian, aku akan takut. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Kalau begitu ikuti di belakangku. Keduanya melewati lorong satu demi satu dan tiba di istana bawah tanah. Oi, Ma Chao Kun, pergilah ke sini dan mati. Li Qingshan mengerutkan kening. Bau genangan darah terlalu menyengat, dan membuat rasa bahaya semakin kuat. Dia melihat peti mati kristal di atas genangan darah dengan sekali pandang, serta wanita yang sedikit mirip Yu Zijian. Ma Chao Kun, yang penampilannya berubah drastis, berdiri di belakang peti mati kristal. Dia menatap orang di peti mati dengan tatapan yang sangat dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Dua lagi telah datang. Ham, ham, ham. Serangkaian mekanisme diaktifkan, dan terdengar suara gesekan batu. Pintu batu runtuh, menutup lorong. Prasasti muncul di sana. Jelas, mereka tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Ada yang salah dengan genangan darah. Hua Sengsan mempelajari prasasti yang diukir di sekitar genangan darah. Dia menemukan mereka sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di buku sebelumnya. Dia mencoba mengirimkan perasaan jiwanya ke mereka, dan ekspresinya berubah drastis. Oh tidak, King Shan, hancurkan genangan darah. Saat Hua Sengsan mengatakan itu, dia melemparkan tiga jimat merah dengan lambayan tangannya. Ledakan, 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 jimat merah itu meledak menjadi tiga bola api merah, mengembang dengan cepat di udara. Li King Shan bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam diri mereka. Jangankan genangan darah kecil, bahkan sebuah kota pun akan rata dengan tanah. Jimat dengan kekuatan seperti itu sangatlah langka. Mereka biasanya disediakan untuk tujuan penyelamatan jiwa. Hua Sengsan telah menggunakan tiga di antaranya sekaligus. Jika mereka meledak di istana bawah tanah, mereka bahkan mungkin mengancamnya. Namun, saat ini, dia tidak perlu khawatir. Meskipun Li King Shan tidak tahu apa yang dikhawatirkan Hua Sengsan, dia percaya pada penilaiannya. Dia mengayunkannya, dan pedang air berat yang tadinya merupakan pedang besar tiba-tiba membesar hingga sepuluh kali lipat ukuran aslinya. Itu mengayun ke bawah dengan kejam seolah bisa menghancurkan segalanya. Itu menyelimuti Macau Kun, Peti Mati Kristal, dan bahkan genangan darah. 542 Suara mendesing. Genangan darah bergejolak, dan darah berceceran di mana-mana. Tangan layu berwarna putih ke abu-abuan terulur. Kuku jarinya tajam dan panjang, dan kelima jarinya melengkung, menyelimuti tiga bola api merah. Mereka tidak lagi bertambah besar, melainkan menyusut sedikit demi sedikit hingga benar-benar padam. Pada saat yang sama, ia menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menekan pedang air berat dengan ringan. Murid Li Qingshan berkontraksi. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan besar iblis kerbau, serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun hanya dengan dua jari. Tangan ini saja memberinya perasaan monster yang menakutkan. Jika seluruh tubuhnya merangkak keluar dari genangan darah, bahkan jika dia berubah menjadi wujud iblisnya, dia tetap bukan tandingannya. Dia tidak mengira orang menakutkan seperti itu akan disembunyikan di Burial Mount Mountain ini. Hua Sengzhan tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Di udara, dia menatap Li Qingshan dengan kaget. Bukan tangan menakutkan itu yang membuatnya terbang, tapi Li Qingshan. Mungkinkah dia mengetahui kecurigaanku dan ingin membungkanku? Ekspresi Li Qingshan serius. Tanpa melihat ke arah Hua Sengzhan, dia memegang pedangnya secara horizontal di atas kepalanya, mengambil posisi bertahan. Ledakan. Tangan yang layu itu menghantam tubuh Li Qingshan. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan retak, menguburnya hingga pinggang. Tubuh Li Qingshan sudah dianggap tinggi dan lurus, namun di bawah serangan tangan, dia seperti paku kecil yang terbanting ke dinding. Qingshan, Hua Sengzhan tiba-tiba mengerti bahwa Li Qingshan sedang berusaha menyelamatkannya. Dengan kecepatan reaksinya, dia tidak akan mampu bereaksi sama sekali terhadap serangan tangan layu itu. Jika bukan karena Li Qingshan, dia pasti sudah hancur menjadi tumpukan pasta daging, sudah sangat mati. Hem, pemilik tangan layu itu agak terkejut. Jika itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, serangan itu pasti akan membunuhnya. Namun, kultifator kecil ini tidak hanya sangat kuat, tubuhnya juga sekuat baja, memberikan perasaan tidak bisa dihancurkan. Jika kamu sudah cukup melihatnya, cepat pergi. Li Qingshan melirik Hua Sengzhan. Sebelum dia selesai berbicara, tangan yang layu itu tiba-tiba tertutup. Dia menyeret Li Qingshan ke dalam genangan darah. Hua Sengzhan bergegas ke genangan darah dan melihat kolam itu sudah tenang kembali. Hatinya tenggelam ke dasar jurang. Tiba-tiba, genangan darah mulai bergolak hebat seperti air mendidih. Istana bawah tanah bergetar hebat. Dia mengertakan gigi. Dia berbalik dan pergi. Bahkan jika dia turun, dia tidak akan bisa membantu Li Qingshan. Sebaliknya, dia telah menyanyiakan kesempatan untuk melarikan diri yang telah dia perjuangkan dengan keras. Jika itu benar-benar seperti dugaanku. Mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Li Qingshan dicengkeram tangan besarnya dan jatuh ke dalam genangan darah. Darah mendidih mengalir deras ke telinga dan hidungnya, tapi layar cahaya biru samar muncul dan menahan semua darah keluar. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Di dasar kolam darah, itu sebenarnya memancarkan cahaya redup yang tidak tampak seperti cahaya spiritual apapun. Seolah-olah saat itu siang hari, dia mencoba memperluas akal sehatnya. Dia menyelidiki kedalaman genangan darah. Pada saat itu, dunia tanpa batas muncul di hadapannya sebelum segera terputus. Perasaan jiwanya sepertinya telah terpotong oleh sebilah pedang. Namun, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya saat itu juga. Tulang putih berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai, awan suram dan kabut suram, serta bintang dan bulan redup. Zombie meraung ke langit saat ki mayat melilit mereka. Itu sangat padat. Tidak hanya ada mayat jenderal, tetapi bahkan ada komandan mayat. Jika ini tidak cukup mengejutkan, jenderal-jenderal berjumlah puluhan ribu. Mereka seperti mayat prajurit biasa, berkerumun dalam kekacauan dan tersebar di hutan belantara. Adapun komandan mayat, ada lebih dari seratus orang. Namun, jumlah mayat prajurit tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka memenuhi matanya, seolah tak ada habisnya. Di tengah-tengah pemandangan mengerikan ini adalah sesosok mayat yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Aura mayat di tubuhnya seperti awan mengepul, salah satu lengannya yang seperti pilar terentang ke arah langit. Itu adalah mayat raja yang legendaris. Tempat apa ini? Kenapa banyak sekali zombie? Peringatan dalam hatinya seperti sirene. Jika dia terseret ke dalamnya, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Li Qingshan segera kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya menegang, dan dia mendorong keluar dengan tangannya. Getaran iblis kerbau, cangkang mendalam milik spirit turtle yang berwarna biru samar juga membengkak, mendorong kelima jari tangan yang layu itu. Bang! Genangan darah meledak dengan keras, dan Li Qingshan meledak. Bulu-bulu burung phoenix terbentang indah saat rambut merahnya melayang-layang. Dia mendarat di samping genangan darah dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, terbang menjauh. Tangan yang layu itu mengikuti dari belakang, mengulurkan tangan dengan keras. Ia melewati punggung Li Qingshan selebar sehelai rambut. Sayap burung phoenix terkoyak-koyak, berubah menjadi bulu merah yang melayang di udara. Li Qingshan menerjang ke depan dengan kuat, dan peringatan itu lenyap. Dia menghela nafas dalam-dalam sebelum merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Punggungnya tampak seperti telah dibajak. Dagingnya terbuka, dan dia mendapat tiga luka sedalam tulang. Bahkan jika dia dipukul tiga kali dengan pisau pembunuh kuda, itu tidak akan terlalu mengerikan. Dagingnya yang terbuka menjadi hijau tua, menyebar dengan cepat. Dia telah diracuni. Tangan itu menyapu dengan liar ke sekeliling. Batuan keras itu hancur seperti lumpur, namun tidak mampu memanjang terlalu jauh. Kamu telah diracuni. Umurmu tidak akan lama lagi. Suara kering dan serak terdengar, bergema di seluruh istana bawah tanah. Apa yang kamu? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan bulu-bulu yang beterbangan berubah menjadi titik api, kembali ke punggungnya. Dagingnya yang terkontaminasi racun mayat pun berubah menjadi api. Saat api padam, lukanya sudah pulih. Dia benar-benar tidak terluka. Tidak ada balasan. Tangan yang layu itu menariknya ke belakang, seolah-olah menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa pada Li Qingshan. Li Qingshan melirik Ma Chao Kun. Dia mempertimbangkan apakah dia bisa membunuh bajingan ini secara instan di bawah campur tangan-tangan yang layu dan mengambil kembali peti kristal itu. Genangan darah melonjak dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran air yang besar. Ketinggian air mulai menurun, seolah-olah ada yang membuka sumbatnya. Peti mati kristal itu tenggelam dengan cepat, berputar mengikuti pusaran air. Ma Chao Kun menerjang dan memeluk peti kristal itu erat-erat. Mendeguk, genangan darah mengering, meninggalkan lubang melingkar yang besar. Dinding lubang itu terbuat dari tumpukan tulang putih. Itu meluas ke bawah terus-menerus, menuju ketujuan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, hisapan kuat datang dari lubang, dan angin kencang bertiup. Penghisapan ini begitu kuat sehingga istana bawah tanah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia gemetar dan roboh. Sebuah batu besar menempel di lubang itu. Angin kencang berhenti sejenak, dan batu besar itu dengan cepat hancur. Namun, lubang itu seperti mulut serakah, melahap segalanya dengan gila-gilaan. Sosok Li Qingshan juga mulai bergoyang. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia terbang keluar. Hua Sengzhan sedang menunggu di pintu masuk lubang. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia berseru dengan terkejut. Kingshan. Li Qingshan meraih Hua Sengzhan dan terbang ke langit, tiba sangat tinggi di langit. Baru saja, dia berhenti dan melihat ke bawah. Kijahat yang menyelimuti Gunung Burial Mount selama ribuan tahun membentuk pusaran air besar, mengalir ke satu arah. Pemandangan di Burial Mount Mountain sangat jelas. Gunung Burial Mount runtuh dengan kecepatan yang terlihat, membentuk lubang pembuangan yang sangat besar. Lubang pembuangan tersebut terus membesar, melahap tanah dan bebatuan di sekitarnya. Li Qingshan bertanya, apa sebenarnya ini? Hua Sengzhan memasang ekspresi serius. Gerbang hantu lapar. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu gerbang hantu lapar? Pernahkah kamu mendengar tentang enam jalur reinkarnasi? Tentu saja, mungkinkah lubang pembuangan ini ada hubungannya dengan alam hantu lapar? Li Qingshan menyadari, masing-masing dari enam jalur reinkarnasi sangat luas. Dibandingkan dengan mereka, dunia sembilan provinsi benar-benar tidak berarti. Adegan yang baru saja dia lihat adalah adegan di alam hantu lapar. Namun, di alam hantu lapar, ini mungkin hanya sebuah adegan kecil. Benar, aku sudah mengirim pesan balik. Kita harus segera menutup pintunya, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar. Ya, Li Qingshan menyatakan persetujuannya. Apalagi yang lainnya, situasi yang baru saja dia lihat adalah mayat raja, sekelompok komandan mayat, dan tumpukan jenderal mayat. Apalagi prefektur Clear River dan komando Rui yang sangat sedikit, bahkan seluruh provinsi Green akan menjadi berantakan. Tapi bagaimana kita menyegelnya? Aku tidak akan pergi ke sana. Jika dia secara tidak sengaja tersedot ke alam hantu lapar, dia akan tamat. Hua Sengzhan mengulurkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Kita hanya bisa menunggu orang lain datang sebelum kita membahasnya. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh para penggarap yayasan pendirian. Li Qingshan berkata, Ma Chao Kun itu hanyalah seorang praktisiki, namun dia benar-benar berhasil menimbulkan gangguan yang begitu besar. Hua Sengzhan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya Ma Chao Kun. Gunung Burial Maun selalu menjadi tempat berkumpulnya Yin Qi untuk merawat mayat. Selama beberapa tahun perang terakhir, mayat yang diangkut ke sini mungkin berjumlah puluhan juta. Gunung Burial Maun telah menjadi alam hantu lapar yang hidup. Batas antara alam hantu lapar dan alam hantu lapar menjadi sangat tipis. Kami hanya fokus melawan Daemon, tapi kami mengabaikannya. Ma Chao Kun bekerja sama dengan hantu mayat yang kuat dari alam hantu lapar untuk menyerang baik dari dalam maupun luar, itulah sebabnya dia berhasil membuka gerbang hantu lapar. Kalau begitu, mari kita bersembunyi lebih jauh. Kata Li Qingshan. Bahkan jika mayat raja terjebak karena ukurannya, tidak dapat merangkak keluar dari lubang, masih banyak mayat jenderal dan komandan mayat. Jika mereka keluar bersama-sama, dia akan ditelan lautan mayat tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia akan kelelahan sampai mati. Namun, jika Little N ada di sini, dia pasti bisa menggunakan api sama di tulang putih dengan sangat mudah. Jangan khawatir. Membuka gerbang hantu lapar tidaklah mudah. Semakin kuat mereka, semakin sulit untuk melewatinya. Saat ini, itu setara dengan membuka celah di pintu. Mungkin bahkan jenderal mayat tidak akan mampu melewatinya. Namun, akan sulit untuk mengatakannya setelah waktu berlalu. Dengan itu, untayan terakhir yinki tersedot ke dalam lubang. Lubang itu berhenti berubah, dan lingkungan sekitar menjadi bersih. Ledakan, ibarat letusan gunung berapi, pilar gas hitam meletus hebat, menghubungkan langit dan bumi. Tanah bergetar, matahari dan bulan meredup. Yang meletus adalah ribuan mayat. Mayat prajurit terlempar ke udara satu per satu, berserakan di tanah. Beberapa orang naik kembali, sementara yang lain tulangnya patah dan tidak bisa bergerak. Mereka segera ditelan oleh mayat prajurit lainnya. Li Qingshan mau tidak mau menjadi tercengang. Dia belum pernah melihat atau mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya. Rasanya seperti, seperti, air mancur zombie, yang sangat besar. Mayat prajurit itu seperti tetesan air, berguling-guling di tanah. Hentikan mereka, akan buruk jika mayat prajurit ini menyebar. Hua Sengshan berkata dengan tergesa-gesa. Prajurit mayat ini tidak terlalu kuat bagi mereka, tetapi bagi manusia, mereka pada dasarnya adalah monster yang tidak dapat dikalahkan. Bola api turun dari atas, terus mengembang di udara dan menghantam lautan mayat dengan keras. Itu membakar seribu mayat tentara menjadi abu, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, mengirimkan tentara mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang. Itu membersihkan lingkaran besar di lautan mayat. Namun, itu terisi dalam sekejap mata. 543 Ledakan Li Qingshan turun dari langit dan menabrak lautan mayat. Saat itu juga, tanah runtuh dan bebatuan terlempar ke udara. Beberapa ratus mayat tentara terlempar ke udara. Pedang heavy water mengembang 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Cincin cahaya biru menari dengan liar. Kemanapun ia lewat, mayat prajurit akan dipotong menjadi dua atau dikirim terbang. Itu tidak dapat dihentikan, menyapu semua yang dilewatinya. Hua Sengshan bekerja sama dengannya di langit, menghujani dengan teknik yang sangat kuat. Para prajurit mayat berkumpul bersama, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar sama sekali. Seringkali, satu teknik dapat membunuh sebagian besar dari mereka. Namun, setelah Li Qingshan membunuh untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa mayat prajurit di sekitarnya tidak hanya berkurang, tetapi malah bertambah saat dia membunuh mereka. Dia menarik pedangnya kembali dan terbang kembali ke langit, bertukar pandang dengan Hua Sengshan. Sepotong kejutan memenuhi kedua mata mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah membunuh lebih dari 10 ribu prajurit mayat bersama-sama, dan mereka semua adalah prajurit mayat yang memiliki kekuatan besar. Bahkan tidak banyak praktisiki di seluruh prefektur Clear River. Namun, mereka bahkan tidak bisa memperlambat kemajuan mayat prajurit. Begitu prajurit mayat melakukan perjalanan lebih jauh dari lubang dan berpencar, membunuh mereka tidak akan mudah lagi. Mereka akhirnya sampai di sini. Hua Sengshan menatap Cakrawala. Kapal Soaring Dragon merobek awan dan terbang. Jaraknya masih 5 km, tapi 100 seberkas cahaya melintasi langit, menyapu tanah dan menguapkan ribuan mayat prajurit. Ribuan boneka menukik turun dari langit, terjerat dengan mayat prajurit yang tersebar. Akhirnya, mereka berhasil menahan sedikit lautan mayat. Tuan Liu, Anda akhirnya sampai di sini. Li Qingshan tiba di dek kapal Soaring Dragon dan melihat sekelompok penggarap yayasan pendirian dengan Liu Changqing sebagai pemimpinnya. Mereka semua kaget. Mereka telah mendengar bahwa gerbang hantu lapar telah terbuka, yang merupakan kejutan besar bagi mereka, namun hanya ketika mereka menyaksikannya secara langsung barulah mereka memahami betapa mengerikannya situasi ini. Lalu bagaimana jika mereka adalah penggarap yayasan pendirian? Jika mereka jatuh ke lautan mayat, mereka mungkin akan dimakan abis dalam sekejap mata. Saya sudah melaporkannya ke Markis of Rui. Bala bantuan akan segera tiba. Mari bekerja sama dan jauhkan mayat prajurit ini. Liu Changqing langsung mengejar, terbang ke bawah terlebih dahulu. Dia bermartabat. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali bahwa terlalu sulit baginya untuk menjadi prefek. Pertama, itu menjadi medan perang antara manusia dan daemon, dan kemudian setan bulan memurnikan air sungai jernih. Markis dari Rui sudah sangat tidak senang padanya. Dibandingkan dengan situasi saat ini, bahkan jika 10 setan bulan mendatangkan malapetaka, itu bukanlah apa-apa. Jika gerbang hantu lapar dibuka sedikit lagi, 1500 km prefektur Clear River akan berubah menjadi tanah kematian. Tidak diperlukan lagi seorang prefek. Para penggarap lainnya mengikuti dari belakang, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka untuk membentuk formasi. Dia merapal mantra dan dengan liar mencekik mayat prajurit. Di bawah pengaturan Han Anjun, mereka masing-masing menjaga satu sisi dan membangun bendungan untuk menghalangi gelombang mayat. Wawasan Li Qingshan juga diperluas. Dia telah tinggal di seratus aliran pemikiran selama beberapa tahun. Baru sekarang dia benar-benar menyaksikan kemampuan masing-masing sekolah. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, tidak ada yang berani menahan diri. Dalam hal ini, keluarga mau memainkan peran utama. Boneka-boneka besar mengamuk di lautan mayat, membelah ombak. Mereka semua telah mencapai kekuatan para penggarap yayasan pendirian. Cakar dan gigi prajurit mayat hanya bisa membuat percikan api beterbangan di baju besi yang kuat, hanya meninggalkan bekas. Di langit, dukungan kapal Soaring Dragon sangat kuat. Pancaran cahaya terus-menerus melintas di langit, mengoyak lautan mayat. Tapi pada saat ini, dua mayat di dalam lubang tiba-tiba berkontraksi dengan hebat sebelum mengembang dengan hebat, memuntahkan lebih banyak lagi zombie. Lautan mayat tidak bisa lagi digambarkan sebagai padat. Sebaliknya, mereka berlapis. Bagian paling tebal dari lautan mayat bertumpuk setinggi beberapa lantai. Itu seperti ombak, menyapu ke segala arah. Ketika mereka menemukan sebuah bukit, mereka akan langsung naik ke atas, dan ketika mereka menemukan sebuah lembah, mereka akan langsung mengisinya. Boneka-boneka besar itu telah ditelan seluruhnya, menjadi gundukan besar di lautan mayat. Li Qingshan berjaga di atas bukit. Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Dia hanya perlu mengayunkan pedangnya terus-menerus, membunuh gelombang demi gelombang kors soldiers yang melonjak. Dalam sekejap mata, mayat dan tulang yang hancur menumpuk tinggi di depannya. Namun, mayat prajurit tidak ada habisnya. Jika bukan karena seni lautan tanpa batas memungkinkannya memulihkan kinya dengan cepat, dan jika bukan karena staminanya yang hampir tak ada habisnya, dia pasti sudah lama kehabisan tenaga. Jika dia sudah seperti ini, para penggarap yayasan pendirian lainnya akan menjadi lebih buruk. Beberapa dari mereka sudah menyerah pada posisi menjaga dan terbang ke angkasa. Di bukit timur, pemimpin aliran taoisme saat ini, Jue Chen Xi, memegang pedang di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menembus beberapa lusin mayat prajurit. Dia juga merasa sirkulasi ki spiritual di tubuhnya agak kurang. Dia terbang dengan pedangnya, dan tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Seorang prajurit mayat tiba-tiba melompat keluar dari lautan mayat dan menerkam. Ia meraih kaki Jue Chen Xi dan membuka mulutnya, menggigitnya dengan kejam. Mayat ki di tubuhnya tebal, sudah mendekati mayat jenderal. Itu setara dengan praktisi ki lapisan ke-10. Meskipun dianggap kuat di antara mayat prajurit, itu tidak ada artinya di hadapan seorang penggarap yayasan. Menggunakan ki spiritualnya untuk memblokir tarinya, Jue Chen Xi mengayunkan pedangnya dan memotong lengan prajurit mayat itu. Namun, pada saat jeda itu, selusin mayat tentara menerkam. Oh tidak. Jue Chen Xi terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Dia mengeluarkan jimat pelarian untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan sekejap, jimat pelarian itu berubah menjadi abu, tapi dia tetap di tempatnya. Sebuah bayangan membayangi dirinya. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Sebelum dia menyadarinya, langit telah tertutup lapisan awan yang menyeramkan. Gelombang besar tiba-tiba muncul di lautan mayat. Itu adalah sekelompok seribu mayat tentara. Wajah mereka yang putih ke abu-abuan dan buas menerkam, menghantam Jue Chen Xi dan menelannya. Sebuah pusaran segera muncul di lautan mayat. Di tengahnya adalah Jue Chen Xi. Mayat prajurit melonjak menuju pusat dengan liar. Lengan buas meraih setiap bagian tubuhnya dan menariknya dengan kejam. Jue Chen Xi mengedarkan kis spiritualnya dengan liar, namun sangat lamban. Darah mengalir keluar, dan anggota tubuhnya patah. Dia meledak menjadi awan pecahan tulang dan darah. Potongan dagingnya dimakan oleh mayat prajurit. Aura Jue Chen Xi menghilang. Jue Chen Xi. Teriakan kejutan terdengar. Di tengah pembantaian yang tak ada habisnya, semua penggarap yayasan pendirian memiliki sikap yang hampir mati rasa terhadap prajurit mayat ini. Seolah-olah terlepas dari jumlah mereka, prajurit mayat ini tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat bertahan, mereka dapat memilih mundur. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semut dapat membunuh gajah jika jumlahnya cukup, dan prajurit mayat ini bukanlah semut. Boneka-boneka besar itu semuanya penuh luka dan dirayapi dengan mayat tentara. Lambat laun mereka merasa sulit untuk bergerak dan terjatuh dengan keras ke tanah. Mereka dilahap dan dicabik-cabik oleh lautan mayat. Sebelum mereka menyadarinya, cakar dari mayat prajurit telah menjadi lebih kuat. Asap hitam membubung ke langit, membentuk awan gelap besar yang menyebar. Kelihatannya lambat, tapi dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti area yang luas. Sebaliknya, dimanapun bayangan menutupi, tanaman akan layu, sungai menjadi merah, dan semua tanda kehidupan akan terputus. Lapisan tipis kabut suram menggantung di udara, tidak mampu menyebar bahkan saat angin bertiup. Itu seperti pemandangan yang dilihat Li Qingshan di alam hantu lapar dengan indera jiwanya. Diselubungi oleh bayangan, dia juga merasakan gelombang ketidaknyamanan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa bukan hanya zombie yang menyerang, tapi seluruh alam hantu lapar. Dalam kabut yang suram dan menyedihkan ini, semua makhluk hidup tertindas, sedangkan orang mati berada di atas angin. Mereka menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Manusia dan Daemon telah berperang selama bertahun-tahun, tetapi baru sekarang banyak orang yang memahami apa itu perang. Semuanya, kembalilah. Sebuah teriakan datang dari kapal Soaring Dragon. Jenggot dan rambut kepala kaum Mohis berdiri tegak, matanya terbakar. Semua pembudidaya terbang ke langit. Kali ini, mereka semua sangat berhati-hati. Mereka membersihkan area luas di sekitar mereka sebelum terbang, menghindari tragedi seperti yang dialami Juechensi. Kepala naga di haluan kapal tiba-tiba membuka mulutnya. Setitik cahaya spiritual berkumpul di dalamnya. Meriam utama Dragon Roar diaktifkan, diarahkan ke gua mayat di dalam lubang. Lapisan cahaya menutupi mulut naga itu. Setelah lama mengisi daya, pilar cahaya yang sangat menyelaukan menembus awan, menerangi dunia dan melesat langsung menuju lubang. Warnanya yang putih terik bersinar dengan cahaya kemasan. Cincin cahaya menyebar di sekitar pilar cahaya. Kapal Soaring Dragon terdorong mundur 5 kilometer. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Di ambang kehancuran, kepala naga di haluan kapal meleleh dan hancur seketika ia memuntahkan pilar cahaya. Kapal Soaring Dragon telah mencurahkan seluruh energi spiritualnya yang tersisa ke dalam serangan ini. Bahkan seorang kultifator inti emas akan kesulitan untuk memblokir kekuatan penghancurnya secara langsung. Gerbang hantu lapar tiba-tiba berhenti memuntahkan zombie. Tangan layu yang sangat dikenal Li Qingxian terulur. Di istana bawah tanah, dia hanya bisa merentangkan pergelangan tangannya. Sekarang, dia bisa merentangkan separuh lengannya. Kelima jarinya gemetar ke arah datangnya pilar cahaya. Seperti memetik senar sitar, dia menggenggam dan membimbing dengan cara yang sangat mendalam. Pilar cahayanya sedikit bergeser, mendarat di sebuah bukit beberapa kilometer dari lubang. Ledakan. Bola cahaya berbentuk setengah lingkaran muncul dari tanah, terus mengembang. Ia melepaskan puluhan ribu berkas cahaya, bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Li Qingxian bahkan bisa melihat guncangan hebat di tanah dengan matanya. Bahkan setelah cahayanya menghilang untuk waktu yang lama, cahaya yang kuat masih terlihat jelas di kelopak mata Xiaochen. Awan jamur membubung ke langit. Bukit itu menjadi cekungan. Puluhan ribu mayat tentara langsung menguap. Bahkan lebih banyak lagi mayat prajurit yang terlempar karena gelombang kejut, tulang mereka patah dan anggota tubuh mereka putus. Sebagian besar mayat prajurit telah disingkirkan. Pemandangan pegunungan dan lautan yang menakutkan tidak lagi seluas dulu. Mayat prajurit yang tersisa yang tersebar tidak dapat segera berdiri. Namun, gerbang hantu lapar di dalam lubang tidak terluka. Asap hitam hanya sedikit bergoyang. Itu seperti pilar mengjulang tinggi yang terbuat dari baja. Bahkan gelombang kejut yang dahsyat tidak dapat menggoyahkannya. Tangan yang layu itu mengepalkan tinjunya dan mengangkat tirai hitam, menyelimuti gerbang hantu lapar di dalamnya. Baru sekarang Li Qingshan benar-benar menyadari teror raja mayat. Itu tidak sesederhana memiliki kekuatan kasar. Ia juga sangat cerdas. Meskipun ia bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya di bawah kendali domain, penggunaan kekuatannya yang cerdik jauh di atas para penggarap yayasan pendirian ini. Meskipun serangan kapal naga melonjak sangat kuat, pada akhirnya itu tetaplah sebuah mekanisme. Ia tidak memiliki kendali yang cermat dari seorang kultifator. Mayat raja menggunakan keterampilan untuk mengatasi kekuatan, dengan mudah menerima serangan dan mencegah gerbang hantu lapar dihancurkan. Meskipun mereka telah kehilangan banyak mayat prajurit, mereka hanyalah umpan meriam yang digunakan untuk mengulur waktu. Di alam hantu lapar, tidak ada yang lebih berharga dari mayat prajurit. Tangan yang layu itu mundur, dan ribuan prajurit mayat keluar dari gerbang hantu lapar. Namun, mereka tidak berlarian dengan liar. Sebaliknya, mereka berbaris rapi. Zombie yang mengenakan baju besi dan menunggang ikuda mayat mengikuti dari belakang. Matanya menoleh, dan terlihat jelas bahwa ia memiliki kecerdasan. Itu adalah mayat jenderal. 544. Kemunculan mayat jenderal berarti celah di gerbang hantu lapar semakin lebar. Dengan lambayan tangan mayat jenderal, awan mayat hitam membubung di sekitarnya, membawa hampir 10 ribu prajurit mayat saat ia menyerbu menuju kapal Soaring Dragon. Mayat jenderal dari alam naraka sebenarnya bisa menggunakan seni Dharma, sehingga meniadakan keuntungan para penggarap dalam penerbangan. Sambil melolong panjang, pedang di tangan Liu Changqing terbang, menggambar busur putih saat menusuk ke arah mayat jenderal. Lapisan prajurit mayat memblokir serangan itu, dengan mengambil posisi bertahan standar. Pedang itu menembus puluhan mayat prajurit, seperti anak panah di akhir penerbangannya. Mayat jenderal baru saja menyerang. Senyuman muncul di wajah kakunya saat pedang hitam pekat di tangannya menebas pedang terbang itu dengan keras. Pedang terbang itu meraung, ingin terbang kembali. Sekelompok prajurit mayat yang kuat yang tampaknya merupakan pengawal pribadi jenderal mayat menghentikannya dengan cara apapun. Ekspresi Liu Changqing berubah, dan dia mendorong pedang terbang itu dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, awan gelap di atas kepalanya menyelimuti dirinya, dan hubungannya dengan pedang terbang langsung melemah. Mayat jenderal mencengkeram gagang pedang, dan Ki mayat melonjak. Cahaya pada pedang terbang itu dengan cepat meredup, dan lapisan Ki hitam menyelimutinya. Itu sebenarnya disempurnakan saat itu juga. Dengan santai menggantungkan pedang di pinggangnya, mayat jenderal memamerkan taringnya dan tertawa tanpa suara. Itu tampak menghina para penggarap di kapal Soaring Dragon. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun mayat jenderal tampak mendekat dengan mengancam, awan mayatnya dengan cerdik telah berhenti dalam jangkauan awan gelap. Dengan kecerdasan seperti itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Selama bertahun-tahun, Burial Mount Mountain telah memperoleh sejumlah besar mayat dan memurnikan banyak mayat jenderal. Namun, mayat jenderal yang dikendalikan oleh segel tentara tidak lebih dari boneka yang kuat. Itu tidak lebih dari sebuah boneka yang kuat. Ada perbedaan besar antara itu dan mayat jenderal di depannya. Hati Liu Changcing sakit. Perasaan saat artefak roh diambil bukanlah hal yang baik, tapi dia tidak peduli tentang itu saat ini. Semakin banyak tentara mayat yang keluar dari gerbang hantu lapar. Sementara itu, kapal Soaring Dragon telah kehilangan kemampuan bertarung. Dia memerintahkan dengan keras, semuanya serang bersama. Semua petani menyerang bersama-sama. Mantra, artefak roh, dan jimat roh bersinar dengan cahaya, semuanya memiliki kekuatan yang menakjubkan saat menyerang awan mayat. Berdasarkan pengalaman mereka barusan, mayat prajurit ini akan musnah dalam sekejap. Mayat jenderal mengayunkan pedang di tangannya. Hampir 10.000 mayat prajurit bergerak maju mundur, dengan cepat dan tepat menyesuaikan formasi mereka. Mayat kiantara hampir 10.000 prajurit mayat. Mereka benar-benar menyatu menjadi satu dan naik ke udara, membentuk perisai hitam besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan-serangan itu mendarat di perisai hitam satu demi satu, namun mayat ki hanya menghilang sedikit. Ia sebenarnya tidak mampu menerobos. Ekspresi Han Anjun berubah. Ini sangat mirip dengan formasi militer di sekolah militer. Dan formasi militer memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk murid. Butuh waktu lama bagi mereka untuk saling memahami. Walaupun demikian, saat berperang, mereka juga akan terpengaruh oleh rasa takut, kemarahan, dan emosi lainnya. Hal ini menyebabkan formasi tersebut runtuh. Namun, mayat prajurit jelas tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Di bawah kendali mayat jenderal, mereka mampu memindahkan prajurit mayat dengan mudah, membentuk kerjasama yang paling indah. Dibandingkan dengan kesulitan berkomunikasi satu sama lain, prajurit mayat ini tidak memiliki pemikiran mereka sendiri. Sekalipun kepalanya dipenggal, mereka tidak akan goyah. Formasi seperti itu tidak diragukan lagi lebih murni dan kuat. Di antara para pembudidaya yang hadir, tidak ada yang memahami kekuatan formasi militer lebih baik daripada Han Anjun. Mungkin masing-masing kors soldier tidak kuat, tapi begitu kekuatan mereka terkumpul, kuantitasnya akan berubah dari kualitasnya. Bahkan dia pun tak berani menganggap entengnya. Mayat jenderal tidak langsung menyerang. Untuk sesaat, para penggarap tidak tahu harus berbuat apa. Di langit, mereka saling berhadapan. Mayat jenderal menunggangi kuda mayat, menunggangi awan mayat, memimpin prajurit mayat. Saat awan gelap di langit menyebar, perlahan-lahan mendekat. Menghadapi hampir 20 penggarap yayasan, itu benar-benar memiliki kesan seorang jenderal yang berjalan santai dan menyusun strategi. Ini adalah seorang kultifator alam hantu lapar. Li Qingshan merasa wawasannya telah diperluas. Dia tidak bisa lagi melihat mayat jenderal di depannya sebagai monster. Itu jelas merupakan seorang kultifator yang kuat dan dingin. Meskipun metode budidayanya sangat berbeda dengan manusia, setan, dan semua makhluk hidup. Mayat jenderal benar-benar tidak menganggap serius Liu Changqing dan para penggarap lainnya, tetapi itu bukan karena mereka yakin bisa mengalahkan mereka sepenuhnya. Sebaliknya, itu karena perkelahian dan pembunuhan adalah kejadian biasa di alam hantu lapar. Intensitasnya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Liu Changqing dan yang lainnya. Apalagi ketika mereka menghadapi sekelompok penggarap yayasan yang setara dengan mayat jenderal, yang tahu berapa kali mereka menghadapi komandan mayat, raja hantu, atau bahkan keberadaan yang lebih tinggi. Bahkan berjuang pun tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima nasib mereka. Di medan perang yang hebat, kelangsungan hidup terkadang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Setelah mengalami hal itu, situasi saat ini tidak lebih dari sekedar masalah kecil. Hua Sengzan berkata, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Pada saat konfrontasi, beberapa jenderal mayat merangkak keluar dari gerbang hantu lapar. Bentuk dan ukurannya bervariasi. Salah satunya jelas bukan mayat manusia. Namun, mata mereka bersinar terang. Hal pertama yang mereka lakukan setelah muncul adalah mengumpulkan kors soldiers. Mereka melirik ke langit, tapi mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka membiarkan mayat jenderal berhadapan dengan para penggarap saat mereka memimpin pasukan di luar gerbang hantu lapar dan membentuk formasi militer yang besar. Sepertinya formasi yang aneh. Mayat prajurit berfungsi sebagai diagram formasi, sedangkan mayat jenderal berfungsi sebagai mata formasi. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, siapa yang mengira bahwa mayat prajurit tingkat terendah sebenarnya bisa memiliki begitu banyak kegunaan menakjubkan. Saat formasi tersebut terbentuk, pilar asap hitam yang keluar dari gerbang hantu lapar segera menjadi lebih tebal. Mereka harus bekerja sama baik dari dalam maupun luar untuk memperluas gerbang hantu lapar sehingga lebih banyak lagi, bahkan lebih kuat lagi, mayat dari alam hantu lapar bisa datang ke sini. Setelah gerbang hantu lapar dibuka, itu akan cukup untuk dilewati oleh Tuhan dari tangan besar yang layu, Raja Mayat. Itu benar-benar akan menjadi akhir dunia. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Untuk melawan atau melarikan diri, mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Membunuh. Han Anjun berteriak dengan dingin dan melompat ke kepala naga di haluan kapal. Dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya langsung ke mayat jenderal. Dia juga seorang jenderal. Sebelum berangkat, dia telah menerima perintah militer dari jenderal besar Han Anguo. Dia tidak bisa lari dari pertempuran ini. Dia harus menundanya sampai bala bantuan dari komando Ruyitiba. Perintah militer harus dipatuhi. Kapal Soaring Dragon tiba-tiba mulai bergerak. Seperti naga yang mengaum dan marah, ia bertabrakan dengan awan mayat. Mayat jenderal tidak mundur. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, mengarahkannya lurus ke langit. Ki mayat yang melonjak bangkit dari mayat Ruyit, berubah menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 100 meter yang diayunkan ke arah kapal Soaring Dragon. Kapal Soaring Dragon hampir kehabisan energi. Ia bahkan tidak bisa mengaktifkan formasi pertahanannya. Bila besar itu menyapu dari atas ke bawah, membelah kapal Soaring Dragon menjadi dua. Mereka dapat dengan jelas melihat struktur di dalamnya saat serpihan kayu beterbangan ke udara seperti hujan. Kapal yang dibelah dua itu tidak melambat sama sekali, menghantam awan mayat dengan kejam. Tentara mayat yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang, jatuh ke tanah. Tungku inti meledak dengan suara keras, menelan seluruh awan mayat. Formasi militer telah dihancurkan. Bagaimana mungkin mayat jenderal menjadi lawan dari semua penggarap ini? Tepat ketika semua orang ingin menghabisinya, mereka menemukan mayat jenderal berlari menuju gerbang hantu lapar di atas kuda mayatnya dengan jejak asap hitam. Saat mayat jenderal mengayunkan pedangnya, dia sudah memutar kudanya tanpa ragu-ragu. Kuda bangke itu menginjak empat gumpalan asap bercampur bunga api, bergerak secepat kilat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu benar-benar kebalikan dari ketenangan yang baru saja dia alami. Hanya kata, kabur, yang dapat menggambarkannya, menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi sejenak. Itu seperti seorang jenderal dari zaman kuno. Betapapun kuatnya dia di garis depan, begitu dia disergap dan dikalahkan, dia akan langsung kabur tanpa mempedulikan orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi para prajurit, semua demi bisa bangkit kembali di masa depan. Para penggarap mengejar beberapa saat, tetapi tidak punya pilihan selain berhenti. Semakin dekat mereka ke gerbang hantu lapar, aura kematian pun semakin kental. Bahkan ki-spiritual dunia menjadi sangat lemah. Angin kencang bertiup, masuk ke dalam setiap pori-pori dan dengan rakus merampas kekuatan hidup mereka. Jika yang ada di sini adalah praktisiki, mereka mungkin akan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Meskipun para pembudidaya tidak dalam bahaya kehilangan nyawa, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Mereka berjuang untuk melihat menembus awan suram dan melihat lebih dari 20 mayat jenderal telah merangkak keluar dari sisi kiri dan kanan gerbang hantu lapar. Mayat prajurit itu seperti gunung dan lautan. Mereka tidak lagi mempunyai keunggulan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika mereka melangkah lebih jauh, hanya kematian yang menanti mereka. Bahkan lebih sulit lagi menggunakan teknik atau mengendalikan artefak spiritual dari jauh. Apa yang kita lakukan? Semua pembudidaya saling memandang. Bahkan dengan keberanian dan keberanian Han Anjun, dia tidak akan memilih untuk membuang nyawanya dengan sia-sia. Mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. King Shan, jika ini terus berlanjut, seluruh prefektur Clear River akan menjadi tanah kematian. Faktanya, sembilan provinsi akan menjadi bagian dari alam hantu lapar, Hua Seng San tiba-tiba berkata kepada Li King San diam-diam. Li King San memberikan jawaban yang tidak berkomitmen. Dia tahu penampilannya di istana bawah tanah tidak bisa menipu mata Hua Seng San. Bagaimana seorang penggarap yayasan pendirian biasa dapat menahan serangan dari mayat raja? Bagaimana dia masih bisa melarikan diri setelah diseret ke dalam genangan darah? Bahkan jika dia sangat lemah karena keterbatasan domain, dia masih merupakan eksistensi yang kuat yang setara dengan Raja Daemon. Alam hantu lapar jelas tidak memiliki dewa gunung dan sungai. Itu adalah negeri kematian mutlak. Begitu zombie-zombie ini menyerang, statusnya sebagai dewa air akan berakhir. Dan, alam hantu lapar juga tidak cocok untuk dikembangkan oleh makhluk hidup. Namun, Li Qing Shan tidak berencana mengambil tindakan. Jika, Iblis Bulan, mengambil tindakan, dia bisa membunuh jenderal mayat dan prajurit mayat ini dan untuk sementara memperlambat pembukaan gerbang hantu lapar, tapi tangan yang layu itu pasti akan menyerang lagi. Namun, tangan yang layu itu pasti akan menyerang lagi. Dia sudah mencoba mengubah dan melawannya, tapi hasilnya sangat sulit. Tapi sekarang gerbang hantu lapar telah dibuka sedemikian rupa, tangan yang layu pasti akan menjadi lebih kuat. Dikombinasikan dengan tekniknya yang menakutkan, itu sangat berbahaya. Li Qing Shan tidak cukup sombong untuk meremehkan mayat raja. Akibatnya, dia diam-diam berkata kepada Hua Seng Zan, bahkan jika langit runtuh, ada seseorang yang tinggi yang menopangnya. Hua Seng Zan membeku sesaat, lalu tersenyum kecut. Itu benar. Li Qing Shan menatap gerbang hantu lapar. Mayat jenderal ini terlihat menakutkan, tapi bagi N kecil, mereka mungkin merupakan tonik yang hebat. Api samadi dari tulang putih kebetulan bisa melawan hal-hal ini. Li Qing Shan telah menyuruh N kecil untuk bergegas ke dekatnya, tetapi pada saat yang sama, dia meminta agar N kecil bersembunyi dan mengamati situasinya. Dia tidak bisa mengambil tindakan. Yang dia takuti adalah suatu saat, seorang tokoh kuat akan datang dan melihat mereka bertindak berani demi tujuan yang adil dan menyelamatkan dunia. Tanpa sepatah kata pun, dia akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Penggarap inti emas baik-baik saja, tetapi jika itu adalah gubernur Provinsi Azur, atau beberapa tokoh terkemuka dari sekte besar, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dunia ini benar-benar lenyap, aku akan hancur. Sesuatu yang sangat rapuh, yang terbaik adalah menghancurkannya sesegera mungkin. 545. Di luar pintu hantu lapar, jumlah mayat jenderal akhirnya melebihi seratus. Mereka tidak banyak berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Mereka dengan gugup dan teratur menyesuaikan formasi mereka, memimpin jutaan mayat tentara untuk menjaga gerbang hantu lapar. Keheningan, kehidmatan, dan keheningan yang mematikan. Itu seperti mesin perang yang kasar namun indah yang siap bergerak kapan saja. Ada pepatah, ketika seseorang mencapai 10 ribu, mereka seperti gunung atau laut. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan sejuta rajurit mayat. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa membayangkannya. Dengan Burial Mount Mountain sebagai pusatnya, ratusan bukit di sekitarnya seluruhnya ditutupi oleh kors soldiers. Mereka naik dan turun seperti ombak laut, membentang sejauh mata memandang. Ini adalah lautan mayat yang sebenarnya. Di bawah naungan awan gelap di langit, kawasan perbukitan ini telah sepenuhnya berubah menjadi tanah kematian. Apalagi masih menyebar ke lingkungan sekitar. Para petani terpaksa mundur 100 mil jauhnya. Mereka tidak mencoba menyerang lagi. Di bawah pimpinan mayat jenderal, prajurit mayat terus menyesuaikan formasi mereka, memperluasnya, mengubahnya menjadi gunung militer yang tak tergoyahkan. Hanya dengan melihatnya saja, pikiran seseorang akan terguncang, tidak mampu mengendalikan diri, dipenuhi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Akankah memobilisasi semua penggarap di Komando Rui cukup untuk menjatuhkan gunung angkatan darat ini? Terlebih lagi, gerbang hantu lapar masih terbuka semakin lebar, dan semakin banyak hantu kuat yang keluar. Tidak mungkin untuk menang. Akhir dari prefektur Clear River telah tiba. Li Qingshan membuka matanya dan mengepalkan tangannya. Dia tidak takut, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pemandangan besar seperti ini tidak dapat dilihat di desa pegunungan kecil. Gerbang hantu lapar terbuka lebih lebar, dan tiang asap hitam mulai memudar. Di atas gerbang hantu lapar, awan gelap tidak lagi menyelimutinya. Langit berubah menjadi abu-abu. Matahari memancarkan kemegahan yang suram. Tidak ada sedikitpun kehangatan atau vitalitas, hanya keheningan dingin yang mematikan. Ini bukanlah pemandangan yang meyakinkan. Aura seperti kabut dingin masih melekat di udara. Dunia ini mulai berubah menjadi alam hantu lapar. Saat ini, hembusan angin bertiup. Seolah-olah pisau kertas yang tajam telah menembus awan. Cahaya cemerlang dan indah dari celah awan bagaikan wahyu dari para dewa yang menyinari tanah sunyi senyap ini. Lautan mayat yang tak terbatas. Dalam keadaan linglung, Li Qingshan mendengar teriakan elang. Awalnya jaraknya masih 50 km. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Seekor elang dewa putih melebarkan sayapnya yang putih bersih dan turun dari langit dengan seberkas cahaya. Sosok itu sepertinya datang dari surga. Sosoknya berkedip-kedip, tiba-tiba muncul dan menghilang seperti angin dewa yang melayang tak menentu. Bahkan Li Qingshan harus mengumpulkan fokusnya untuk hampir tidak bisa melihat sosok itu sekilas. Itu bukan elang, tapi manusia. Gu Yanying. Kecepatan seperti ini menyebabkan Li Qingshan terkagum-kagum. Jika dia dengan putus asa mendesak sayap dewa angin dan sayap phoenix, dia hampir tidak bisa mencapai level ini, tapi dia tidak akan bisa berputar sebebas Gu Yanying. Dia melakukannya dengan mudah, dan jelas dia masih memiliki sisa kekuatan. Gu Yanying sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Li Qingshan di kejauhan. Dia tampak tersenyum. Dia terbang menuju gerbang hantu lapar. Mungkin hanya Li Qingshan yang bisa melihat senyuman, cepat ini. Hua Sengshan berkata, hati-hati, Komandan Gu. Bukankah ini berarti mencari kematian? Li Qingshan kaget. Gu Yanying kuat, tapi dia menghadapi jutaan tentara. Dia mungkin tidak mengetahui teror formasi tentara, dan juga dilemahkan oleh alam hantu lapar. Seratus mayat jenderal. Mereka meraung serempak dan mengangkat senjata tinggi-tinggi. Jutaan tentara mayat segera bereaksi. Gerakannya seperti auman tsunami, seperti auman binatang raksasa yang terbangun. Seratus kolom asap membubung ke langit, berputar dan berputar saat menerkam ke arah Gu Yanying. Sosok Gu Yanying menjadi semakin halus saat dia melewati pilar asap yang besar. Tapi asapnya terjerat dan menggigit satu sama lain, menutup semua ruang untuk menghindar. Dia melambaikan kipas lipat bioknya, dan beberapa aliran angin terbang keluar, menembus beberapa kolom asap. Mayat jenderal segera mengubah formasi, ingin berali dari menyerang ke bertahan, tetapi mereka terlambat satu langkah. Gu Yanying seperti sambaran petir putih, terjun ke tengah formasi pasukan gerbang hantu lapar. Wajah-wajah buas mengelilingi kiri dan kanannya. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti sedang terbang. Aliran angin melingkari dirinya, menghalangi masuknya angin dingin. Seratus mayat jenderal meraung serempak dan menerjang ke depan. Meskipun mereka tidak dapat mengendalikan formasi tentara tepat pada waktunya, kimayat dari prajurit mayat melonjak, menyelimuti mereka masing-masing dalam asap hitam ke abu-abuan. Aura mereka terhubung, dan mereka melepaskan serangan kombinasi yang sangat indah, dengan kejam menyerang musuh bodoh yang masuk ke dalam perangkap. Dia mengangkat kepalanya, matanya setajam mata elang. Dia melambaikan kipasnya, dan seratus kepala terbang ke udara. Asapnya menyebar, dan mayat jenderal semuanya terbunuh. Mengambil kepala seorang jenderal dari sepuluh ribu tentara semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Formasi tentara yang terbentuk dari sejuta prajurit langsung menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah kehilangan mayat jenderal sebagai pemimpinnya. Bagus. Para kultifator sangat bersemangat dan bersorak. Dia sendirian membalikan situasi yang tampaknya tanpa harapan itu dalam sekejap. Perasaan ini seperti naik dari neraka ke surga. Li Qingshan mengusap dagunya dan berpikir, seperti yang diharapkan dari wanita yang kuincar. Yanying, angin atmosfermu menjadi semakin tajam. Dengan tawa yang hangat, awan melonjak, dan sebuah kotak menonjol. Segel besar turun dari langit seperti gunung, menghancurkan lautan mayat dan langsung menghancurkan 10 ribu mayat prajurit hingga berkeping-keping, bahkan mengirim 100 ribu terbang. Markis Ofrui berdiri di atas naga ular di puncak segel pegunungan dan sungai dan memandang Gu Yanying. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan segel pegunungan dan sungai, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun untuk membunuh 100 jenderal mayat dalam satu pukulan. Jika bukan karena kecepatannya yang mengejutkan, jika bukan karena angin atmosfer yang tak terhentikan, dia harus menanggung serangan gabungan dari 1 juta tentara. Apalagi para kultifator inti emas, bahkan para kultifator di tingkat kultifasi yang lebih tinggi pun harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Segel pegunungan dan sungai terbang dan kembali ke tangan Markis Ofrui kembali menjadi segel kecil. Empat kata besar, selamanya menekan tanah dan sungai, muncul di tanah, sementara dua kata kecil, Rui, muncul di sudut. Meskipun itu adalah kata-kata kecil, setiap kata-kata itu berukuran persegi. Mereka bermartabat semaksimal mungkin. Gu Yanying tersenyum dan menyimpan kipasnya, berjalan menuju gerbang hantu lapar. Gerbang hantu lapar tidak lagi mengeluarkan zombie. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya, menatap gerbang hantu lapar dengan santai. Li Qingxian berkata, hati-hati. Namun, dia menemukan beberapa suara terdengar bersamaan. Salah satunya adalah Markis dari Rui. Tangan besar yang layu itu tiba-tiba terulur keluar dari gerbang hantu lapar seperti ular yang muncul dari laut. Ia merentangkan jari-jarinya dan meraih ke arahnya. Ia bahkan lebih cepat dan lebih kuat daripada saat ia menangkap Li Qingxian saat itu. Gu Yanying segera mundur. Lengan baju hitamnya berkibar ke depan, tapi ekspresi santainya tetap sama. Tangan besar yang layu itu menjulurkan seluruh lengannya, maju dan mundur. Jaraknya hanya beberapa inci darinya. Mayat Ki melingkari jari, berubah menjadi pusaran yang menghasilkan hisapan kuat. Gu Yanying berhenti. Dia akan ditangkap oleh tangan yang besar dan layu itu. Segel pegunungan dan sungai turun dari atas, terbanting ke bawah dengan keras. Seberkas cahaya hitam keluar dari samping seperti seekor naga, melintasi cakrawala dan menggigit pergelangan tangan besar yang layu itu. Gu Yanying memegang kipas lipat gioknya dan menusuk ke depan. Angin atmosfer melingkarinya seperti bor. Ledakan, segel pegunungan dan sungai membanting tangan besar yang layu itu ke tanah dengan kejam. Sosok Han Angwo muncul, dan dia menusukkan tombaknya ke pergelangan tangan. Angin atmosfer menembus pusaran awan mayat dan menusuk ke telapak tangan. Jari-jari tangan yang besar dan layu itu tiba-tiba menutup, tetapi Gu Yanying sudah menariknya kembali. Dia benar-benar tidak terluka. Tiga pilar komando Rui telah bekerja sama untuk memberikan pelajaran pada tangan besar dan layu itu. Bahkan alam hantu lapar berjuang untuk menekan kekuatan mereka. Segel pegunungan dan sungai markis dari Rui mengandalkan kekuatan keyakinan. Han Angwo, sebaliknya, mengandalkan tubuhnya yang kuat. Dan, angin atmosfer Gu Yanying sama dengan medan magnet bawah tanah. Keduanya adalah eksistensi yang sangat istimewa. Tangan yang besar dan layu itu meleset. Ia mengayun dengan keras dan menghempaskan segel pegunungan dan sungai, menyusut kembali ke dalam gerbang hantu lapar. Mereka bertiga mundur dari jangkauan tangan besar yang layu itu. Baru saja, mereka hanya menangkap tangan besar yang layu, itu lengah. Bahkan serangan gabungan mereka gagal melukai lengan yang sangat kecil. Meskipun mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para penggarap kesengsaraan surgawi kedua, jarak mereka masih cukup jauh jika mereka benar-benar bentrok dengan raja mayat ini. Mereka membentuk segitiga, mengelilingi gerbang hantu lapar. Gu Yanying berkata, yang mulia Ratu Kegelapan akan segera datang. Mereka bertiga awalnya berada di kota Komando Ruyi, menunggu untuk menerima Ratu Kegelapan. Mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi, jadi mereka segera bergegas. Mereka jelas-jelas menghubungi Ratu Kegelapan juga. Itu bagus kalau begitu. Han Anguo mengangguk. Markis dari Ruyi juga berhenti khawatir. Secara logika, Ratu Kegelapan telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi kedua sejak lama, tetapi karena beberapa keadaan yang tidak terduga, dia tidak dapat menerobos dan mencapai alam raja, jadi mengapa ketiganya? Di antara mereka menaruh kepercayaan besar padanya. Itu semua karena Sekte Umbral Yin terkenal dengan seni mengendalikan hantu, sehingga mereka terkait erat dengan alam hantu lapar. Dikatakan bahwa Sekte tersebut memiliki gerbang hantu lapar yang dapat dikendalikan, khusus bagi murid-muridnya untuk menjalani uji coba dan berkultivasi. Ini tidaklah aneh. Enam alam samsara selalu ada di mana-mana. Itu seperti bagaimana aliran legalisme menggunakan kekuatan alam neraka untuk berkultivasi, mempraktikkan teknik seperti neraka es. Sekolah militer juga akan menggunakan alam asura yang menguasai bingsa. Gu Yanying mau tidak mau memikirkan sebuah legenda yang telah menyebar sangat luas di kalangan eselon atas komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Jika Sekte Umbral Yin menghadapi kehancuran, mereka akan membuka gerbang hantu lapar hingga batasnya berapapun biayanya. Tidak ada yang bisa menyegelnya. Mereka akan membuat mayat raja dan raja hantu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sembilan provinsi, mengubah dunia sembilan provinsi menjadi bagian dari dunia hantu lapar. Tampaknya sekarang, kemungkinan besar legenda itu benar adanya. Dan, Sekte Umbral Yin mungkin sengaja menyebarkan legenda ini sebagai bentuk pencegahan terbesar. Setelah berdirinya Gritsia, sebagai zaman ketika, jalan lurus, menjadi makmur dan, jalan iblis punah, bukan tanpa alasan Sekte Umbral Yin, yang pernah menjadi Sekte Iblis terbesar di Provinsi Hijau, mampu melakukannya. Bertahan dan sejahtera. Teng, pencegahan ini jelas bukan upaya gila-gilaan untuk saling menghancurkan. Menurut metode budidaya Sekte Umbral Yin, bahkan jika alam hantu lapar benar-benar turun, murid Sekte Umbral Yin masih dapat bertahan hidup. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka harus mati terlebih dahulu. Berpikir sampai di sana, Gu Yanying mengalihkan pandangannya dan menatap Li Qingshan lagi. Kunjungan Ratu Kegelapan kali ini sangat erat kaitannya dengan anak ini, dan dia bahkan membawa seorang kenalan lama bersamanya. Kenapa begitu? Jangan bilang itu ada hubungannya dengan itu. Li Qingshan menoleh ke belakang dan menatap tatapannya. Gu Yanying sudah membuang muka sambil tersenyum. Dia menundukkan kepalanya, tapi hatinya agak gelisah. Saat dia mendengar dua kata, Ratu Kegelapan, dari jauh, hatinya bergetar. Ketika dia mendengar dua kata, Ratu Kegelapan, dari jauh, dia langsung teringat pada angin dan salju yang tak ada habisnya di tebing pedang es. Saat dia mendengar dua kata, Ratu Kegelapan, dari jauh, ada juga kucing yang lembut dan anggun namun entah bagaimana telah menjadi tuannya. Saya ingin tahu apakah Suanyu akan datang. Tanpa sepengetahuan Li Qingshan, lima kilometer jauhnya, ekspresi Little N berubah saat dia bersembunyi di pegunungan dan sungai. Dia bergumam, Ratu Kegelapan, Ratu Kegelapan, Ratu Kegelapan, 546. Ledakan, 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 Ledakan. Segel pegunungan dan sungai yang bergunung-gunung terbang tinggi ke udara sebelum jatuh dengan keras. Tanah berguncang, dan bukit-bukit runtuh. Kemanapun ia lewat, mayat rajurit semuanya dihancurkan sampai mati dan dikirim terbang. Yang bisa dilihat hanyalah kata-kata yang sangat besar. Setelah kehilangan komandan mayat jenderal, jutaan tentara segera menjadi kacau balau. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari mereka telah musnah. Menahan satu juta pasukan dengan kekuatannya sendiri sangatlah mendominasi, apalagi menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sebelum menjadi cantik, Marcus Ofruyi jelas harus menampilkan penampilan yang bagus. Jika dia adalah wanita biasa, dia pasti akan terpesona oleh teknik yang menggemparkan dunia. Kekuatan selalu menjadi daya tarik terbesar seorang pria. Gu Yanying menonton sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang koin tembaga di tangannya, yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Dia melemparkan dan memutarnya di antara jari-jarinya yang ramping saat dia mencoba melakukan ramalan. Dia sedikit terkejut di dalam. Menurut ramalan, situasinya tampaknya menjadi semakin berbahaya. Pada saat yang sama, Li Qingxian juga merasakan tanda peringatan meningkat dengan cepat, secara bertahap mendekati ambang bahaya. Aneh. Tentara berkekuatan jutaan orang telah dimusnahkan, dan tangan besar yang layu itu telah dipaksa kembali ke alam hantu lapar. Ia juga belum mengirimkan tentara lagi. Yang harus kulakukan hanyalah menunggu sampai ratu kegelapan datang dan menyegel gerbang hantu lapar, dan bukankah semuanya akan baik-baik saja. Pasti ada hal lain yang terjadi. Gu Yanying melihat ke belakang dan menatap kekejauhan. Sebuah kereta mewah melaju melintasi cakrawala. Keempat kuda tinggi dan bagus yang menarik kereta semuanya setengah transparan. Surai mereka menari-nari seperti hujan, anggun dan hening, gesit dan lincah. Tirai gerbong dibuka, memperlihatkan wajah yang mulia dan dingin, menatap ke arah gunung Burial Maun. Kepala kucing mencuat dari samping, juga menoleh. Ratu kegelapan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka akan terbuka sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan enam alam samsara melahap berbagai dunia semakin cepat. Ratu kegelapan melihat apa yang dilakukan Markis dari Ruyi, dan ekspresinya sedikit berubah. Oh tidak. Beberapa juta mayat tentara, ratusan mayat jenderal tewas dalam pertempuran di wilayah perbukitan ini. Meskipun mereka telah dibunuh, mereka masih hidup. Meskipun mereka telah dibunuh, ki mayat di tubuh mereka telah menyebar ke sekeliling, menyelimuti mereka dalam kabut hitam tebal. Tanah dipenuhi mayat, ini sangat mirip dengan situasi di alam hantu lapar yang dilihat Li Qingshan. Awan suram dan kabut mengerikan yang memenuhi langit tiba-tiba mulai menyusut, melonjak ke gerbang hantu lapar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat meletus. Angin bertiup kencang, dan dunia menjadi cerah dan cerah. Liu Zhangqing dan para kultifator lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi santai. Sepertinya mayat raja tidak punya pilihan selain menyerah. Li Qingshan dan Hua Sengshan saling berpandangan dengan kaget. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana gerbang hantu lapar dibuka? Pertama, ia menyedot semua yinki dan ki mayat di Burial Mount Mountain. Ini jelas bukan tanda menyerah, tapi pertanda letusan yang lebih dahsyat. Hati-hati. Bumi bergetar seolah-olah itu adalah Vien Got Kuno. Dia ingin bangun dari tidurnya dan menghancurkan dunia ini. Li Qingshan tiba-tiba menyadari. Mungkin, semua ini adalah bagian dari rencana mayat raja. Jutaan mayat tentara dan ratusan mayat jenderal. Mereka semua adalah korban. Getarannya tiba-tiba meredah. Gerbang hantu lapar tiba-tiba melebar sepuluh kali lipat, tapi gerbang itu benar-benar sunyi, menimbulkan perasaan canggung karena dislokasi. Dunia langsung menjadi gelap. Li Qingshan berkedip. Dia melihat kabut hitam melonjak ke segala arah seperti banjir, meluas hingga 50 km dalam sekejap mata. Di tengah kegelapan, peti mati kristal terbang tinggi ke udara. Peti mati kristal yang berkilau dan tembus cahaya, di bawah sinar matahari, memancarkan warna pelangi. Seorang gadis cantik berbaju ungu sedang tidur dengan tenang. Bulu matanya bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Retakan. Retakan muncul di peti mati kristal. Itu dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh peti kristal. Ping! Terdengar suara tajam seperti gelas jatuh ke tanah. Peti mati kristal berubah menjadi debu putih dan berserakan. Zier! Macao Kun merangkak keluar dari lubang. Seluruh tubuhnya telah terkorosi oleh mayat ki. Dagingnya layu, dan dia tampak seperti orang tua. Dia mengulurkan tangannya ke arah langit, air mata panas mengalir di matanya. Macao Kun, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Suara menggelegar keluar dari lubang. Ya, terima kasih, Tuan. Apakah Anda melihatnya? Yu Su Kuang. Hahaha. Macao Kun mengulurkan tangannya ke arah langit seperti orang gila. Dia terhuyung dan terjatuh ke belakang, ke dalam gerbang hantu lapar yang dalam dan luas. Dia merasa jiwanya meninggalkan tubuhnya helai demi helai. Ketika gerbang hantu lapar meletus, dia berada di perbatasan antara alam hantu lapar dan sembilan provinsi. Meskipun mayat raja sengaja melindunginya, kekuatannya terlalu rendah. Aura kematian telah menyerbu tubuhnya secara mendalam, memutuskan bagian terakhir kehidupannya. Dia hanya bertahan melalui surat wasiat. Sekarang setelah dia mencapai keinginan ini, dia segera mencapai akhir hidupnya. Dia menatap cakrawala. Di bawah sinar matahari, sosok anggun itu tampak tertutup lingkaran cahaya, perlahan-lahan kabur. Zier, aku minta maaf. Apakah dia benar-benar hidup kembali? Apakah dia akan tetap sama setelah bangkit kembali? Macao Kun tidak memikirkannya. Dia tidak berani memikirkannya. Mungkin semua kerja kerasnya dan tujuan akhirnya bukanlah untuk menghabiskan malam bersamanya lagi atau menjalin hubungan dengannya, tapi untuk mengucapkan tiga kata itu padanya. Kegelapan menyelimuti segalanya. Zier menunduk dan menatap gerbang hantu lapar. Sosok itu sudah menghilang ke dalam kegelapan. Dia memegangi dadanya yang sedikit terasa sakit. Sebuah bayangan muncul di atas kepalanya. Segel pegunungan dan sungai menekan seperti gunung. Gu Yanying mengerutkan kening. Zombie wanita yang baru saja bangkit sebenarnya membuatnya merasa agak berbahaya. Dengan desir, dia membuka kipas lipat gioknya dan angin atmosfer yang tak terlihat terbang keluar, memotong dan merobek segalanya. Sosok Han Angwo Anggun seperti naga, bergegas ke udara dan mengarahkan tombaknya ke Zier. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, bahkan mayat raja pun menderita. Zier mengangkat kepalanya, dan hanya bagian putih matanya yang tersisa. Dia melayangkan pukulan ke segel pegunungan dan sungai. Dibandingkan dengan anjing laut gunung dan sungai yang sangat besar, lengannya yang ramping pada dasarnya adalah contoh nyata dari ungkapan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Markis dari Ruyi berteriak, matilah. Ledakan. Riak cahaya melonjak ke sekeliling, dan segel pegunungan dan sungai terbang kembali. Wajah Markis of Ruyi dipenuhi rasa tidak percaya. Dadanya tiba-tiba terasa sakit, dan tenggorokannya terasa manis. Dia menarik segel pegunungan dan sungai kembali ke tangannya, hanya untuk melihat penyok kecil di bagian bawah. Jika dilihat lebih dekat, itu jelas merupakan bekas kepalan tangan. Kekuatan pukulan Zier sungguh luar biasa hebatnya. Setelah melontarkan pukulannya, dia menggunakan serangan baliknya untuk terbang ke bawah. Tiba-tiba, dia memiringkan tubuhnya ke belakang, seperti terbelah dua. Beberapa angin atmosfer menyapu telinganya. Kemudian dia meraih ke belakangnya dan mengambil tombak. Pada saat yang sama, dia berbalik dan membawa Han Anguo bersamanya, menghindari ujung tombak. Rangkaian gerakan ini sangat kaku, mengabaikan kelembaman sama sekali. Kelihatannya sangat tiba-tiba, tapi sangat cerdik. Li Qingshan memperhatikan bahwa sehelai asap hitam telah keluar dari punggung Zier sebelum dia menyadarinya, mencapai kedalaman gerbang hantu lapar. Mayat raja jelas tidak hanya membantu Macao Kun menghidupkan kembali kekasihnya karena kebaikan. Sebaliknya, dia menggunakan dia sebagai boneka. Gu Yanying dan yang lainnya pada dasarnya bentrok dengan mayat raja. Dari segi kekuatan murni, Zier tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan salah satu dari mereka, namun melepaskan diri dari kekangan gerbang hantu lapar memungkinkannya melepaskan semua keahliannya dalam pertempuran. Putuskan asap hitam di belakangnya. Seorang wanita bangsawan turun dari atas, mengulurkan tangannya dan meraih dari jauh. Di belakangnya, hantu pegunungan yang besar muncul secara samar-samar. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan spektral dan bersiul. Sasarannya adalah asap hitam, yang samar-samar memiliki ciri tangan raja mayat yang layu. Jadi ini Tuan Suanyu, Ratu Kegelapan. Dia sungguh kuat. Li Qingshan menghela nafas dalam. Dia menemukan bahwa mereka berdua adalah kultifator inti emas kesusahan surgawi kedua, tetapi perbedaan kekuatannya sangat jauh. Hanya gerakan ini saja sudah cukup bagi 10 Wen Zhengming untuk tidak menjadi lawannya. Saat Ratu Kegelapan muncul, N kecil menjadi terkejut. Sebelum dia menyadarinya, dia muncul dari tempat persembunyiannya dan menatap sosok di langit. Kenangan melonjak seperti air pasang, menerjang lautan yang membeku. Permukaan es retak. Sejak dia mulai mempraktikan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, hal itu tidak pernah menimbulkan gelombang seperti itu bagi siapapun selain Li Qingshan. Dia berjongkok sambil memegangi kepalanya. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang sudah lama tidak dia alami. Dia merasa kepalanya akan terbelah. Sangat familiar. Siapa dia? Aku jelas tahu. Namun, N kecil tidak mengeluarkan aura apapun, dan wilayah itu diselimuti oleh kabut hitam, jadi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Sosok Ziar tiba-tiba turun. Rasanya tidak seperti dia terbang, tapi diseret ke bawah, menghindari tangan spektral. Hem, jantung Ratu Kegelapan berdetak kencang. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap kekejauhan. Sepertinya ada sesuatu di sana, tapi tertutup oleh asap hitam, menghalangi dia untuk melihatnya dengan jelas. Di tengah pertempuran, dia tidak dapat menyelidikinya tepat waktu. Setelah beberapa saat teralihkan, dia berbalik lagi dan menatap Ziar. Dia paling mengerti bahwa membuka gerbang hantu lapar hingga mayat raja bisa masuk bukanlah hal yang mudah. Ini sudah menyentuh hukum dunia ini, jadi ada banyak batasannya. Di masa lalu, ada banyak sekte iblis yang melanggar hukum, tetapi hanya sekte umbral yin yang dapat mengancam gerbang hantu lapar dengan gerbang hantu lapar. Selama raja tidak bisa masuk, mereka tidak akan mampu mengguncang fondasi sembilan provinsi tersebut. Tidak peduli berapa banyak mayat prajurit, jenderal mayat, atau bahkan komandan mayat yang mereka kirimkan, mereka akan berjuang untuk menghindari nasib kehancuran. Namun, jika mayat raja menggerakkan tubuhnya ke arah luar, itu akan menghalangi gerbang hantu lapar. Prajurit mayat dan komandan mayat di bawah komandonya tidak akan bisa masuk, jadi kekalahan masih pasti jika pertempuran berlangsung terlalu lama. Mayat raja telah merawat mayat ini dengan hati-hati sebagai boneka, sebelum menggunakan sepotong oranya untuk mengendalikannya. Tidak hanya memberikan celah bagi mayat untuk masuk, tetapi juga dapat memerintahkan mayat. Itu pada dasarnya membunuh dua burung dengan satu batu. Jika dia tidak bisa membunuh boneka, ini secepat mungkin, maka itu akan merepotkan. Dengan cepat, Gu Yanying menyusul, mengayunkan kipasnya ke arah asap hitam. Mayat binatang buas dengan sepasang sayap di punggungnya menerjang keluar dari gerbang hantu lapar. Dengan jejak asap hitam, ia membawa siar di punggungnya dan menggigit Gu Yanying dengan kejam. Seorang komandan mayat, hati Gu Yanying bergetar, dan dia mundur. Dalam kabut hitam, pria lain dengan pakaian berkabung dan memegang tongkat berkabung keluar dari gerbang hantu lapar. Terlepas dari wajahnya yang pucat, dia tampak tidak berbeda dengan orang hidup, namun aura yang dia pancarkan membuat semua orang yang hadir menggigil. Komandan mayat akhirnya muncul. Pria itu melihat sekeliling, dan ekspresinya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Alisnya berkerut, dan mulutnya sedikit terbuka, menunjukkan ekspresi kesedihan manusia yang luar biasa. Dia mulai menangis dengan keras. Kalian semua mati dengan sangat menyedihkan. Suara isak tangisnya seperti penusup di telinga, membuat otak orang sakit. Kesedihan muncul dari dalam, menggoda mereka untuk segera mengakhiri hidup. 547 Aku tidak tahan lagi. Seorang kultifator memegangi kepalanya dan melolong menyedihkan. Dengan keras, lautan kinya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Mundur, mundur, Liu Changqing memerintahkan dengan keras. Pertarungan pada level seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Gelombang kejut dari pertempuran itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Li Qingxian juga mundur, tapi dia sengaja menjauhkan diri dari para pembudidaya. Dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam kabut hitam. Mengapa Little N belum mundur? Angin atmosfer bersiul, memaksa komandan mayat yang mengenakan pakaian berkabung berhenti menangis. Dia menekuk lututnya ke depan dan tiba-tiba melompat. Staff yang berkabung mengayun ke arah kepala Han Anguo dengan peluit melengking yang terdengar seperti ratapan hantu. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, suaranya saja sudah cukup untuk menghancurkan pikiran mereka dan membuat seluruh tubuh mereka sakit. Namun, hati Han Anguo sekuat baja. Dia tidak terpengaruh, mengacungkan tombaknya dan membenturkannya. Segera, pasir dan kerikil terlempar ke udara. Itu menyelimuti mayat dan seseorang. Hanya aura kematian dan pembunuhan yang terus meningkat. Setelah melepaskan angin atmosfer, Gu Yanying terjerat dengan mayat binatang bersayap itu. Keduanya terus-menerus saling berkejaran di udara. Selain saat mereka mengubah arah, mustahil untuk melihat sosok mereka. Hanya terdengar dua hembusan angin tajam yang berbeda, yang terus-menerus naik dan saling terkait satu sama lain. Mayat binatang itu sangat kuat, tapi Gu Yanying yakin dia bisa membunuhnya hanya dalam beberapa serangan dalam keadaan normal. Namun, jimat kuat yang tersimpan di cincin sumeru miliknya sudah cukup untuk membuat mayat binatang itu menjadi bubur. Namun, di atas gerbang hantu lapar, dia masih bisa menggunakan angin atmosfer dengan bebas, tapi teknik dan jimat lainnya pasti terpengaruh. Namun, bangkai binatang itu seperti harimau yang memiliki sayap. Ia menjadi semakin berani saat ia bertarung. Sementara itu, kecepatan Gu Yanying bahkan lebih tinggi lagi. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Selama dia punya waktu, mayat binatang itu akan hancur. Namun, waktu adalah hal yang paling penting saat ini. Markis of Rui tidak lagi peduli apakah segel pegunungan dan sungai akan rusak atau tidak. Jika ini terus berlanjut, seluruh komando Rui mungkin akan jatuh. Dia menunjuk ke bawah, dan segel pegunungan dan sungai terbang dan meluas. Segel pegunungan dan sungai bersinar terang. Bahkan aura kematian yang melonjak pun ditolak, tidak bisa mendekat. Ada pula suara siulan yang aneh, seolah ribuan suara berbisik di saat bersamaan, menyatu menjadi hasrat yang bergema di langit. Zier, menatap ratu kegelapan di kejauhan dengan hati-hati. Dia sudah merasakan musuh paling berbahaya. Dia bahkan tidak melihat segel pegunungan dan sungai menekan kepalanya. Sebuah bayangan raksasa melewatinya. Itu adalah raksasa bermata satu dan bertanduk satu. Lebih tepatnya, dia adalah komandan mayat yang bertransformasi dari mayat raksasa. Tubuh bagian atasnya menonjol dengan otot, dan kakinya pendek dan tebal, seperti dua pilar besar. Dia mengangkat sepasang lengan yang tebal dan mendorong ke atas. Dengan suara gemuruh yang besar, komandan mayat raksasa itu terhempas ke tanah. Tanah dan bebatuan setinggi pinggangnya, dan suara retakan tulang terdengar di sekujur tubuhnya. Mayat Ki terus melonjak dan berada di ambang kehancuran. Tapi ia dengan keras kepala menolak segel pegunungan dan sungai. Zier, masih menolak mengangkat kepalanya. Dia hanya menatap ke arah ratu kegelapan dan sosok hantu besar yang tidak jelas di tubuhnya. Gerbang hantu lapar keluar masuk dengan ganas. Pada saat itu, beberapa ratus ribu mayat prajurit lainnya muncul di bawah pimpinan beberapa jenderal mayat. Beberapa mayat jenderal mengangkat tangan mereka, dan Ki mayat yang melonjak-melonjak ke tubuh komandan mayat raksasa. Komandan mayat raksasa itu gusar dan perlahan-lahan mengangkat segel pegunungan dan sungai. Dia sebenarnya telah mengalahkan anjing laut pegunungan dan sungai dalam adu kekuatan. Bahkan Li Qingshan saat ini tidak mampu mencapainya. Selusin seberkas cahaya keemasan terbang dari Cakrawala. Di bawah panggilan mendesak Markis dari Ruyi, sebagian besar kultifator inti emas dari Komando Ruyi telah bergegas mendekat. Meskipun Master Sekte dan Tetua Sekte tidak berada di bawah perintah Markis dari Ruyi, mereka semua adalah orang-orang dari pembunuh iblis. Istana koleksi pedang menerima kabar tersebut dan segera memerintahkan mereka untuk memberikan dukungan. Di sisi para kultifator manusia, kekuatan mereka berkembang. Namun, hati ratu kegelapan tenggelam, saat aura kuat melompat keluar dari gerbang hantu lapar satu per satu. Bentuknya bervariasi, dan setengahnya bukan humanoid. Mereka berasal dari berbagai ras di enam alam, tapi mereka semua telah bergabung dengan barisan, mati, sekarang. Mereka dilahirkan dengan berbagai perbedaan ras, namun mereka malah bisa bertarung bersama dalam kematian. Sungguh ironi. Salah satu dari mereka hanya akan lebih kuat dari para kultifator inti emas yang datang untuk memberikan dukungan. Mereka tidak akan pernah lebih lemah dari mereka. Tidak ada satupun hantu mayat yang telah dimurnikan dari proses melahap di alam hantu lapar yang tidak mahir dalam bertarung dan membunuh. Sedangkan bagi para kultifator inti emas, tidak peduli berapa banyak teknik yang mereka miliki, mereka semua akan dibatasi di wilayah ini. Hasil dari perdamaian selama beberapa milenium adalah ketika para kultifator mencapai inti emas, mereka bahkan jarang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran dengan orang lain. Hanya sekte besar seperti tiga sekte besar yang dapat menggunakan segala macam metode untuk mempertahankan tingkat pembunuhan yang tinggi untuk melemahkan murid-murid mereka. Dan, komandan mayat ini bahkan bisa mengumpulkan kekuatan prajurit mayat dan jenderal mayat yang menjadikan mereka semakin kuat. Gerbang hantu lapar setara dengan sebuah gerbang. Jika komandan mayat bisa melewatinya, itu berarti lebih banyak lagi komandan mayat yang bisa melewatinya. Seorang kultifator inti emas mungkin sangat berharga dan langka di dunia sembilan provinsi, namun pada dasarnya ada banyak komandan mayat di alam hantu lapar. Kesembilan provinsi tersebut sangat luas, namun dibandingkan dengan salah satu dari enam alam samsara, rasanya seperti membandingkan kolam dengan lautan. Begitu keduanya terhubung, satu riak di lautan bisa membalikkan kolam. Jika mereka tidak dapat menutup gerbang hantu lapar tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pertempuran besar hampir saja terjadi. Yang mengejutkan semua orang, ini bukan antara manusia dan daemon, tapi antara yang hidup dan yang mati. Ratu kegelapan ragu-ragu. Dengan begitu banyak kultifator inti emas yang bekerja sama, jika dia pergi untuk menyegel gerbang hantu lapar sekarang, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menyegelnya. Namun, dia tidak perlu mengambil dengan statusnya. Sekte Umbral Yin tidak pernah menjadi sekte lurus yang menganggap naik turunnya dunia sebagai tanggung jawab mereka. Itu juga bukan alasan dia datang ke prefektur Clear River. Alhasil, dia tidak ragu lagi. Dia hanya memanggil Gu Yanying sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan, menyatakan bahwa dia telah sepenuhnya menyerah untuk menyegel gerbang hantu lapar. Para kultifator inti emas lainnya yang baru saja tiba semuanya juga berhenti. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Gu Yanying menghela nafas dengan lembut dan juga bersiap untuk mundur. Bukannya dengan bertarung melawan mayat raja hantu lapar. Segala sesuatu yang lain akan bergantung pada reaksi raja di Provinsi Hijau. Bukannya aku adalah penguasa dunia ini. Pikirannya persis sama dengan pikiran Li Qingshan. Han Anguo juga mulai mundur saat dia bertarung. Markis dari Ruyi menarik kembali segel pegunungan dan sungai, hanya untuk melihat bahwa cahaya dari segel pegunungan dan sungai telah melemah secara drastis. Banyak kekuatan keyakinan telah habis, dan banyak tanda gelap muncul di sana akibat korosi ki mayat. Pada saat yang sama, mayat binatang raksasa setingkat komandan mayat berjongkok di depan gerbang hantu lapar seperti gunung. Zier, berdiri di atas kepalanya, menatap lurus ke depan dengan bangga. Dia tampak seperti penguasa yang turun ke dunia. Dalam sekejap mata, komandan mayat yang melindunginya sudah melampaui sepuluh. Gu Yanying dan yang lainnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jika para kultifator inti emas ini cukup berani untuk mendekatinya, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Di bawah kakinya, mayat rajurit melonjak seperti air pasang. Di bawah pimpinan mayat jenderal, mereka terbagi dalam berbagai formasi, sebelum berkumpul menjadi pasukan besar di bawah komando komandan mayat. Dalam sekejap mata, satu juta mayat tentara telah berkumpul sekali lagi. Tentaranya bahkan lebih megah dari sebelumnya. Di bawah komandonya, kekuatan yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang menakjubkan muncul. Jutaan tentara mulai bergerak, formasi mereka berubah saat ki mayat melonjak ke udara. Mereka seperti binatang buas, melahap segalanya. Kekuatan mayat prajurit berkumpul di mayat jenderal, sedangkan kekuatan mayat jenderal berkumpul di komandan mayat. Pada akhirnya, semua kekuatan ini berkumpul padanya. Sebagai mayat raja, mengorganisir pertempuran seperti ini telah menjadi kejadian umum di alam hantu lapar sejak lama. Lawan kali ini sangat lemah. Namun, dia tahu bahwa para ahli di dunia ini belum mengambil tindakan. Mungkin mereka sedang bergegas, atau mungkin mereka masih mengamati. Tapi tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbaik. Zier, merentangkan tangannya dan dengan lembut membuka bibir merah terangnya. Dia berkata dengan suara kering dan serak, kalian semua, tetap di sini. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, mengangkat bola mata yang seperti kaca. Itu tanpa cahaya, dan ruangan itu beriak seperti air. Jangan bilang kalau itu adalah bola mata binatang pemakan luar angkasa. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dia mendapatkannya, tidak heran dia begitu berani. Ekspresi ratu kegelapan berubah, dan segera bertambah cepat. Dia takut untuk tinggal lebih lama lagi. Para pembudidaya inti emas lainnya juga bereaksi dengan cepat. Dua dari mereka bahkan mengeluarkan jimat iscap yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer jauhnya. Namun semua ini sudah terlambat. Kecepatan riak-riak itu tak terlukiskan. Dibandingkan dengan itu, tindakan para penggarap sepertinya terhenti. Gerbang hantu lapar berputar dan tiba-tiba melebar seperti mulut besar, menggigit dunia sembilan provinsi dengan ganas. Pada saat semua orang kembali sadar, mereka menemukan bahwa dunia telah berubah. Langit telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu mematikan dari alam hantu lapar. Angin dingin bersiul, dan awan suram memenuhi udara. Tulang putih berserakan di tanah. Darah hitam mengalir di sungai. Dengan gunung Burial Mount sebagai pusatnya, jarak beberapa ratus kilometer mulai, tumpang tindih, dengan alam hantu lapar. Meski belum sepenuhnya, dicerna, itu hanya masalah waktu saja. Tidak peduli seberapa kuat jimat iscap, itu tidak bisa menembus domain secara langsung. Zier, akhirnya tidak bisa menahan tawa liarnya. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang dari dunia ini yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi datang, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dia menutup matanya lagi, memperlihatkan ekspresi gembira dan nyaman yang tak tertandingi. Penindasan dan pembatasan yang ada di mana-mana di dunia ini telah lenyap. Pada saat yang sama, tindakannya mendapat persetujuan dari kehendak alam hantu lapar. Dia bisa merasakan energi kematian yang bergolak berkumpul ke arahnya. Budidaya tubuh utamanya yang tersisa di alam hantu lapar menjadi lebih kuat. Jika dia bisa sepenuhnya melahap dunia ini dia akan bisa maju dari mayat raja ke mayat kaisar, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Bola mata dari Void Devoring Beast yang dia peroleh secara kebetulan tidak disiasiakan. Selain itu, dia telah mencari dunia yang cocok untuk itu. Dan semua usaha yang dia keluarkan terbayar. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu alam hantu lapar mencerna ruang ini sepenuhnya dan menggunakannya sebagai fondasi untuk memperluas ke sekitarnya. Namun sebelum itu, dia akan membunuh para petani tersebut terlebih dahulu. Selain melahap dunia lain, membunuh makhluk hidup yang kuat adalah pengorbanan terbaik bagi alam hantu lapar. N kecil. Layar hitam tembus pandang terhalang di depannya, membentuk batas yang jelas. Satu sisi adalah kehidupan, dan sisi lainnya adalah kematian. Tanpa ragu, Li Qingshan melangkah menuju sisi kematian. Qingshan, Hua Sengzhan meraihnya erat-erat. Kematian itu mudah, tapi kebangkitan itu sulit. 548. Sangat mudah bagi yang hidup untuk mati. Sangat sulit bagi orang mati untuk hidup kembali. Ruang yang dilahap oleh alam hantu lapar adalah situasi yang persis seperti itu. Li Qingshan tersenyum dan melepaskan diri dari Hua Sengzhan, melompat ke dunia gelap kematian. Melihat ke belakang, kabut menyelimuti Hua Sengzhan. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura dunia luar. Saat rambutnya terurai, warnanya menjadi merah padam. Bulan utara muncul, menatap dengan mata merahnya. Dia dan Little N memiliki artefak spiritual komunikasi, itulah sebabnya mereka bisa merasakan lokasi satu sama lain. Sekarang mereka berada di bawah pengaruh alam hantu lapar, mereka tidak dapat merasakan satu sama lain sama sekali. Mengapa Little N belum mundur? Saat dia bertanya-tanya, kabut hitam di depannya tiba-tiba melonjak, dan tanah sedikit bergetar. Seorang jenderal mayat yang menunggangi kuda mayat bergegas keluar dengan hampir 10 ribu tentara mayat di belakangnya. Seluruh tubuhnya diselimuti ki mayat, sehingga hampir mustahil untuk melihat penampilannya. Hanya sepasang mata hijau yang berkedip-kedip dengan kebencian yang mendalam terhadap makhluk hidup saat dia mengangkat palu perang di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Mayat ki memadat, berubah menjadi palu perang hitam besar yang hancur. Tanah dan batu terlempar ke udara, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Namun, Li Qingshan telah menghilang. Mayat jenderal terkejut. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok raksasa turun dari atas, melayangkan pukulan. Ki mayat yang melonjak mengembun menjadi perisai hitam besar di depannya. Li Qingshan tersenyum kejam, tinjunya mendarat di perisai, dan Ki mayat bergetar hebat dan menyebar. Dia menindak lanjutinya dengan pukulan, membuat mayat jenderal dan kudanya menjadi daging cincang. Hem, ada orang lain yang masuk. Itu setengah dasmon. Jika orang ini berubah menjadi zombie, dia pasti sangat kuat. Namun, dia tampaknya memiliki kekuatan tertentu. Itu mengusir aura kematian. Zier berdiri di tengah-tengah tanah kematian ini, mengamati ruang yang terbentang ratusan kilometer. Pikirannya berpacu, dan dia memutuskan untuk membunuh penggarap kesusahan surgawi kedua terlebih dahulu, terutama wanita yang bisa mengendalikan roh hantu. Wajah ratu kegelapan benar-benar cekung. Tidak kurang dari lima komandan mayat mengelilinginya dari segala arah. Jika hanya ada lima komandan mayat, dia tidak akan takut. Namun, mereka memiliki sejuta mayat tentara di belakang mereka. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa ketika menyerang, tetapi ki mayat mereka juga tidak ada habisnya. Menguasai, menguasai. Suara familiar terdengar samar-samar dari kabut. Bagaimana dia bisa masuk? Ekspresi ratu kegelapan berubah, dan pikirannya bimbang. Tiba-tiba, mayat ki di sekitarnya sangat mengerikan, seperti ombak yang mengamuk. Itu tersapu. Enam komandan mayat dengan penampilan dan ras berbeda. Bersama dengan mayat ki yang memenuhi langit, mereka menyerang bersama. Dia telah menutup seluruh kamarnya untuk menghindar dan siap membunuhnya. Ratu kegelapan mengangkat tangannya, dan hantu besar itu muncul. Sosok mungil berwarna hijau tua berseru dengan keras sambil bergerak maju dalam kabut tebal. Kemana guru pergi? Dia tidak dalam bahaya, kan? Petik 2. Suanyu mengerutkan kening. Telinga kucing itu tiba-tiba bergetar, dan bulunya berdiri tegak. Dia berbalik dan memamerkan giginya. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan batu-batu di tanah berguncang. Di bawah pimpinan tujuh mayat jenderal, seratus ribu prajurit mayat menyapu dengan momentum yang luar biasa. Mayat ki mengembun di atas pasukan, membentuk monster hitam yang menerkam. Jangankan jenderal Daemon, bahkan komandan Daemon pun akan kesulitan menghadapi mereka secara langsung. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari tempatnya berada. Dia telah menggunakan shadow displacement, tapi dia hanya berhasil bergerak sejauh 300 meter. Dia gagal lolos dari serangan course army. Dalam domain ini, kemampuan bawaan tidak lagi berguna. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat dan mundur selangkah demi selangkah, berbalik dan melarikan diri. Segera, dia tiba di tepi domain. Dia mengangkat kakinya, tapi dia tidak bisa melangkah keluar. Di dalam dan di luar domain terdapat jurang kolosal yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, memisahkan batas antara hidup dan mati. Kematian itu mudah, tapi kebangkitan itu sulit. Dia berbalik. Matanya yang besar dipenuhi kecemasan saat dia bergumam. Tidak, tidak, aku harus memikirkan sesuatu, tapi apa yang bisa aku lakukan di sini? Guru, aku akan mati untukmu. Meskipun aku selalu ingin melarikan diri, aku tidak mengecewakanmu. Sialan Big Black, aku akan mati untukmu. Aku selalu ingin melarikan diri, tapi aku tidak mengecewakanmu. Si hitam besar terkutuk, aku juga akan mati untukmu. Anda telah sangat mengecewakan saya. Tentara melonjak seperti air pasang, mencekiknya. Suanyu memejamkan mata, dan satu pemikiran terakhir terlintas di benaknya, aku ingin tahu apakah aku bisa hidup kembali jika aku mati di tempat asing seperti ini. Rasa sakit yang dia bayangkan tidak datang. Saat dia membuka matanya, dia melihat warna merah cerah. Di dunia kelabu ini, begitu terang dan menarik perhatian. Sesosok berdiri di hadapannya, tinggi dan lurus, rambut merahnya berkibar tertiup angin. Meskipun dia tidak terlihat berotot, dia memiliki semangat yang luhur dan tak tergoyahkan. Dia berlutut dengan satu kaki, lengannya menyentuh tanah dengan ringan namun kuat. Suanyu berseru, bodoh, sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Ekspresi Li Kingshan membeku, dan dia balas menatapnya dengan kesal. Kamu masih berani memelototi. Aku. Suanyu tiba-tiba terdiam, retakan menyebar dari tinjunya. Tanah yang stabil tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang hirup pikuk, bergetar hebat. Mayat prajurit yang padat itu seperti kutu di punggung binatang itu, dikirim terbang. Puluhan ribu mayat tentara menutupi langit, dan formasinya hancur. Tujuh jenderal mayat terkemuka bergoyang ke kiri dan ke kanan, pikiran mereka bergetar. Jubah bulu phoenix berkibar, dan Li Kingshan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Dia menyerang tujuh kali, menghancurkan semua mayat jenderal. Dia berputar dan terbang menuju Suanyu. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Suanyu merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia diangkat dan diterbangkan ke langit. Rambut merahnya yang dingin menggelitik wajahnya. Matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh sepasang tanduk melengkung di kepala Li Kingshan. Li Kingshan tersenyum dan membiarkan dia menyentuhnya. Saat dia membelainya, dua kata, bulan utara, sangat jelas. Suanyu secara bertahap mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu, hitam besar. Li Kingshan memandangi gadis bersemangat di pelukannya, yang tidak berbeda dari sebelumnya, menatapnya dengan heran. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku telah melakukan kesalahan padamu. Aku akan mengatakannya lagi, kamu bukan tuanku. Suanyu berjuang. Bagaimana hitam besar bisa begitu cantik? Meong ini sangat kuat. Kamu pasti berpura-pura. Li Kingshan berkata, jika kamu terus bergerak, aku akan membuangmu. Suanyu menunduk. Di bawahnya ada lautan mayat yang tak terbatas, jadi dia segera berhenti bergerak. Dia mengedipkan matanya dan menyadari. Kamu benar-benar hitam besar. Mengapa kamu mengatakan itu? Kau benar-benar busuk. Li Kingshan menahan keinginan untuk membuangnya. Angin bersiul di sampingnya, dan sesosok tubuh putih terbang di samping mereka. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan menyapa mereka. Lama tidak bertemu, kalian berdua. Bisakah kamu menjauh dari kami? Li Kingshan melirik ke belakang. Setidaknya, ada tiga komandan mayat yang membuntutinya. Mereka semua adalah binatang bangkai yang terbang cepat. Begitu dia berhasil mengejar mereka, akan sangat sulit melepaskan mereka. Jangan terlalu formal. Gu Yanying tersenyum. Siapa yang bersikap formal padamu? Bagaimanapun juga, kamu masih pengejarku. Bantu aku. Gu Yanying bahkan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Li Kingshan. Dia tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, tiba-tiba terbang mundur. Li Kingshan menghela nafas dan terbang ke arah yang berlawanan. Dengan gerakan melengkung, dia dengan santai melemparkan suanyu tinggi-tinggi ke udara, membentuk serangan menjepit dengan Gu Yanying saat mereka mendekati ketiga komandan mayat. Ceritan suanyu terdengar di udara. Hitam besar, kamu pengkhianat. Gu Yanying mengangkat tangan kanannya ke belakang, dan kipas lipat gioknya terbuka dengan desir. Angin atmosfer yang tajam menyelimutinya, dan dia mengayunkannya ke depan lagi, bersiul di udara. Sambil berpikir, sayap Phoenix di punggung Li Kingshan tiba-tiba terbakar. Angin membantu nyala api menyala, lebarnya mencapai beberapa puluh meter dan memenuhi langit dengan cahaya merah. Apa itu? Zier tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketiga komandan mayat sudah merasakan kekuatan angin atmosfer Gu Yanying, jadi mereka tidak berani menghadapinya dengan paksa. Mereka semua menghindar, tetapi angin atmosferik melewati mereka. Bahkan dengan lapisan kimayat yang melindungi mereka, angin atmosfer masih dapat menembusnya dengan mudah seperti pisau menembus mentega. Tiba-tiba, mereka menoleh ke belakang, dan bahkan wajah mereka menjadi merah. Sepasang sayap api mengepak ke arah mereka, menyelimuti sekeliling. Tak satu pun dari tiga komandan mayat yang peduli. Di ruang ini, selain serangan seperti angin atmosfer, tidak ada kemampuan atau teknik bawaan yang dapat mengancam mereka. Ditambah dengan jutaan tentara yang mendukung mereka dan kimayat yang melindungi mereka, terlebih lagi mereka tidak takut pada apapun. Dengan desisan, kimayat yang kental meleleh seperti mentega. Sayap Phoenix menghantam komandan mayat dengan kejam, mengirimkan bunga api beterbangan. Tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan yang telah dibudidayakan selama seribu tahun tiba-tiba mulai terbakar, meleleh seperti mayat ki. Bagaimana ini mungkin? Api macam apa ini? Tangisan terdengar. Bahkan Li Qingshan sedikit terkejut dengan betapa efektifnya gerakan ini. Awalnya, dia berencana untuk melemahkan kimayat pelindung mereka sebelum melibatkan mereka dalam pertempuran jarak dekat, menciptakan peluang bagi Gu Yanying untuk membunuh mereka dalam satu serangan dengan angin atmosfer. Dia tidak pernah menyangka akan langsung terbakar, membuat mereka menjerit karena kepanasan. Entah itu Li Qingshan atau Gu Yanying, tak satupun dari mereka akan membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu begitu saja. Keduanya berbalik dan melewati satu sama lain. Saat itu juga, ujung hidung mereka hampir bersentuhan, dan mata mereka bertemu. Gu Yanying tampak tersenyum, seolah sedang berpikir. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, seolah-olah dia telah kembali ke momen ketika mereka pertama kali bertemu. Dua hembusan angin kencang melonjak dan saling bergesekan, bersiul lewat. Gu Yanying mengayunkan kipas lipat bioknya, dan kepala komandan mayat terbang ke udara. Api di tubuhnya belum padam sepenuhnya. Li Qingshan langsung mengirim komandan mayat terbang bersamanya. Sayap api menutup, dan dia seperti meteor yang menyala-nyala, meninggalkan ekor cahaya yang panjang. Komandan mayat meraung nyaring sebelum dibakar dalam api. Semua ini selesai saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Keduanya berbalik pada saat yang sama, mengincar sisa komandan mayat yang menyerupai burung aneh. Burung aneh Kors Commander bereaksi paling cepat. Baru saja, ketika sayap Phoenix menghantamnya, ia hanya bersentuhan dengan sebagian api karena berada di tengah, yang padam dengan sangat cepat. Pada saat ia sadar kembali, kedua temannya telah terbunuh, meninggalkannya sendirian. Dengan teriakan yang tajam, ia terjun ke bawah, melarikan diri menuju lautan mayat. Melihat bagaimana dia tidak bisa mengejar, Gu Yanying terhenti, sementara Li Qingxian terus bergerak maju. Keduanya bergerak satu di belakang yang lain. Dia mengayunkan kipas lipatnya, dan angin kencang mendorong Li Qingxian menjauh. Sayap angin di punggungnya mengepak dengan keras, dan nyala api semakin membara. Dia tiba-tiba berakselerasi, segera menyusul komandan mayat burung aneh itu. Dia menutup sayapnya dan membakarnya sampai mati. Berhenti, dia terbang di atas lautan mayat. Cahaya api menyinari wajah, Zier. Mata, Zier, sedikit menyipit. Api burung phoenix. 549. Jika alam hantu lapar adalah surga bagi orang mati, maka burung phoenix adalah simbol kehidupan abadi. Ia menggunakan kelahiran kembali berulang kali untuk mengalahkan kematian. Itu adalah musuh dari semua, kematian. Li Qingxian terbang kembali ke udara, hanya untuk melihat suanyu berdiri di udara dengan tangan di pinggul, terengah-engah. Pengkhianat, kamu menggoda wanita burung itu. Wanita burung. Li Qingxian mengangkat alisnya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Memukul. Dia memukul kepala suanyu dengan kipas lipatnya. Gu Yanying berkata, Saya di sini. Suanyu memegangi kepalanya kesakitan dan memperlihatkan giginya pada Gu Yanying. Gu Yanying mengamati sayap di punggung Li Qingxian dan agak terkejut. Seekor burung phoenix. Seperti kata pepatah, semua burung memuja burung phoenix. Burung phoenix adalah kaisar bulu, jadi dia bisa merasakan sikapnya yang mulia dan bermartabat dengan sangat jelas. Apakah aku layak untukmu? Akulah yang tidak layak untukmu. Itu kamu, Dasmon celaka. Markis dari Rui terbang mendekat. Dia dikelilingi oleh beberapa komandan mayat. Memanfaatkan momen, Sier, yang terganggu, dia menyerang dengan paksa. Mahkota rambutnya telah hancur, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak agak acak-acakan. Begitu dia melihat, bulan utara, dia menjadi marah. Melihat bagaimana dia saat ini berbicara dengan Gu Yanying dan bagaimana ekspresi Gu Yanying menjadi lebih lembut untuk sekali ini, dia menjadi semakin marah. Sebelum Li Qingshan bisa mengatakan apapun, Suanyu melompat. Siapa yang kamu sebut Diamond Malang? Kakamu, Markis dari Rui mengenali kucing terkenal milik Ratu Kegelapan. Pergilah, aku sedang membicarakan Dasmon Malang di belakangmu. Kenapa kamu tidak menerima kematianmu saja? Li Qingshan membentak, jadi itu kamu, Jalang. Aku akan mengirimmu ke akhirat sekarang, bulan utara. Dengan membalikkan tangannya, Markis dari Rui mengangkat segel pegunungan dan sungai. Matilah, Diamond celaka. Gu Yanying juga tidak berusaha membujuknya. Dia menunjuk dengan kipas lipatnya. Lihat ke bawah. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, hanya untuk melihat lebih dari selusin komandan mayat menatap mereka dengan iri. Ziar tidak segera mengirim mereka untuk mengejar. Jika mereka bukan kors komander tipe kecepatan, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Sebaliknya, mereka malah akan dibunuh. Komandan mayat berbeda dari prajurit mayat. Masing-masing dari mereka mengalami kerudian besar. Yang paling penting, waktu ada di sisinya, selama dia menunggu, dia akan menang. Gu Yanying berkata dengan santai, saya percaya meskipun itu adalah raja mayat. Dia tidak akan memiliki lebih dari seratus komandan daemon di bawah komandonya, tapi sebelum itu, mungkin kitalah yang akan tumbang terlebih dahulu. Dan itu tidak akan memakan waktu lama. Alam ini akan sepenuhnya berasimilasi dengan alam hantu lapar. Pada saat itu, kita akan dapat melihat wujud sebenarnya dari Lord Kors King itu. Mungkin tidak akan seindah sekarang. Mayat Raja Markis dari Ruyi segera kehilangan keinginannya untuk bertarung. Begitu mayat raja benar-benar mengambil tindakan, hanya kematian yang menunggunya. Kamu sungguh santai. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Gu Yanying dalam menjaga ketenangannya. Ada banyak orang yang tidak takut mati, namun jarang melihat seseorang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu. Jangan melebih-lebihkanku. Jika memang mungkin aku mati, aku akan mati. Jika aku benar-benar mati, aku mungkin juga tidak akan bisa tertawa. Jika aku ingin pergi sekarang, aku punya cara untuk pergi, tapi aku akan sendirian. Tidak ada yang dapat Anda lakukan. Gu Yanying berkata melalui perasaan jiwanya. Suaranya langsung terdengar di telinga mereka. Dia memang punya cara untuk menerobos dunia. Dia punya cara untuk pergi, tapi dia harus melakukannya sebelum alam hantu lapar benar-benar melahap alam ini, atau tidak ada yang bisa dia lakukan. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Terlalu berbahaya di sini, Yanying. Jika kamu punya cara, kamu harus pergi dulu. Li Qingshan dan Markis dari Ruyi berkata pada saat yang sama, saling melirik. Niat membunuh melonjak. Ada banyak alasannya. Waktunya sempit, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Saat tempat ini akan sepenuhnya berasimilasi dengan alam hantu lapar, saya akan pergi. Sebelum itu, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Gu Yanying menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia begitu berterus terang sehingga tidak menyenangkan. Secara tidak sengaja, dia mengeluarkan perasaan dingin dan jauh, seolah dia sedang berbicara dengan sekelompok orang yang akan mati. Aku tidak akan mati. Kuharap kalian semua bisa selamat. Aku juga akan bekerja keras untuk itu. Jika tidak ada di antara kalian yang bisa selamat, maka yang bisa kulakukan hanyalah mengucapkan selamat tinggal dan hidup sendiri. Mau tidak mau dia mengeluarkan perasaan dingin dan tidak berperasaan, tapi itu juga tidak tercelah. Li Qingshan berpikir, mungkin ketika seseorang benar-benar tidak terkendali dan tidak terkendali, mereka akan menunjukkan ketajaman dan kedinginan seperti itu. Markis dari Ruyi bertanya, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Gu Yanying berkata, pertama-tama, kita membutuhkan kekuatan yang mulia ratu kegelapan untuk menyegel gerbang hantu lapar. Jika dia mati dalam pertempuran, saya mungkin harus pamit dulu. Kedua, kita perlu mengirim yang mulia ratu kegelapan ke gerbang hantu lapar, jadi kita perlu memusatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Setelah menyelamatkan yang mulia ratu kegelapan, kita harus menyelamatkan orang lain secepat mungkin agar kita bisa bertemu untuk pertempuran terakhir. Ini semua dikomunikasikan melalui indera jiwa, sehingga tidak memakan banyak waktu. Li Qing San mengangguk setuju. Prioritas mereka saat ini adalah menyegel alam hantu lapar dan menerobos alam ini. Dengan kemampuan Little N, dia hanya perlu berbaring ditumpukan mayat, dan tidak akan ada bahaya sama sekali. Saat ini, ada kilatan cahaya keemasan di kabut hitam tebal. Cahaya yang memancar ke segala arah seperti bintang yang jatuh ke tanah, semakin terang. Baru setelah itu terjadi suara gemuruh yang hebat, dan gelombang udara menyapu. Markis dari Ruyi merasa khawatir. Seorang kultifator inti emas telah meledakan inti emasnya. Mata Gu Yanying berbinar, ini kesempatan kita, ayo pergi. Inti emas adalah kristalisasi dari budidaya keras seorang kultifator selama bertahun-tahun. Kekuatan ledakannya sangat mengejutkan, menghilangkan kabut hitam tebal. Pemandangan di tanah segera menjadi jelas, tapi itu hanya membuat orang semakin merasa ketakutan. Pada saat itu, Li Qingshan mengingat pemandangan yang dilihatnya di alam hantu lapar dengan indera jiwanya. Sebelum dia bisa memikirkannya terlalu banyak, Gu Yanying sudah terbang. 100 km ke arah Tenggara, di bawah pengepungan 7 atau 8 komandan mayat, hantu besar yang tingginya lebih dari 300 meter meraum dengan marah. Meski terluka berkali-kali, ia justru berhasil memblokir serangan komandan mayat. Li Qingshan diam-diam terkejut. Ratu kegelapan sebenarnya sangat kuat. Komandan mayat ini tidak hanya bekerja sama dengan baik, tetapi mereka bahkan menggunakan kekuatan 1 juta prajurit mayat dan jenderal mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung. Jika itu dia, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sesaat pun. Dan, bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya, dia hanya akan berlutut di hadapan hantu besar itu. Gu Yanying berkata dengan rasa kasihan, sayang sekali yang mulia Ratu kegelapan mempunyai simpul di hatinya, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan Raja Hantu Perut Hampa. Merepotkan hari ini. Di bawah kepungan komandan mayat, Raja Hantu Perut Hampa dengan cepat menipis. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya yang besar dan seperti bagian bawah dan menyedotnya dengan keras. Aura kematian melonjak, dan sosoknya menjadi padat kembali. Dengan pukulan, angin dingin menderu. Komandan mayat tersebar ke segala arah, tetapi membunuh banyak prajurit mayat dan jenderal mayat. Li Qing San bahkan lebih terkejut lagi. Dan ini masih disebut tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika ia benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, ia mungkin akan memiliki peluang melawan para penggarap yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Mengontrol Raja Hantu untuk bertarung sebagai kultifator inti emas adalah kekuatan Sekte Umbral Yin. Tidak mengherankan kalau itu bisa menyaingi istana koleksi pedang. Sekte Umbral Yin, teknik pengendalian hantu Umbral Yin. Suanyu, simpul di dalam hatinya, anak. Sebuah fragment ingatan tertentu yang tersembunyi di kedalaman pikirannya tiba-tiba muncul. Li Qing San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau terlalu memikirkannya, dan dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Zier, juga tidak lagi mengatur situasi secara keseluruhan. komandan mayat untuk memblokir Gu Yan Ying dan yang lainnya. Dia berkata, saya menang. Belum tentu demikian. Li Qing San mempelajari, Zier, dia memiliki keterampilan yang sangat kuat dalam pertempuran, tetapi kekuatan pribadinya hanya sebatas komandan mayat. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih lemah dari komandan mayat biasa. Dia bukannya tidak terkalahkan. Zier, menatap Li Qing San dan berkata, garis keturunan burung Phoenix memang langka, tapi kamu terlalu lemah. Kalau tidak, yang bisa kulakukan hanyalah mundur. Balasan Li Qing San adalah nyala api burung Phoenix. Zier, mengangkat tangannya. Ki mayat yang melonjak mengembun menjadi dinding. Itu tidak lagi tampak seperti aura, tapi air hitam pekat yang terus-menerus menggeliat. Nyala api burung Phoenix menghantamnya dan segera melelehkan lubang besar, namun ia tidak mampu menembusnya. Mayat Ki menggeliat, mengisi lubang dalam sekejap mata. Nyala api burung Phoenix dapat menekan aura kematian, tetapi jika kualitas dan kuantitas Ki mayat benar-benar melampauinya, maka tidak ada yang dapat dilakukannya. Membunuh seseorang dengan kehidupan abadi, pasti akan memberiku lebih banyak hadiah dari alam hantu lapar. Peti mati hitam mengunci jiwa. Zier, tersenyum dan mengangkat tangannya. Dinding hitam tiba-tiba memanjang keluar. Oh tidak, ayo pergi. Li Qing San, Gu Yan Ying, dan Gu Yan Ying terbang ke atas dengan cepat. Komandan mayat sudah bersiap, melompat keluar dari tembok. Li Qing San mengepakkan sayapnya dan mengirim mayat komandan terbang, membakarnya. Komandan mayat segera mundur ke dinding hitam dan memadamkan api di tubuhnya. Gu Yan Ying dan Markis Rui masing-masing juga berhasil memukul mundur komandan mayat, namun keduanya melambat. Melihat sekeliling mereka lagi, dinding hitam yang terkondensasi dari ki mayat memenuhi pandangan mereka. Itu ada di mana-mana, membentuk peti mati hitam yang mengunci mereka di dalam. Yang jelas, langkah ini sudah dipersiapkan sejak lama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan mudah. Li Qing San menyaksikan teror raja mayat. Meski di depannya hanya berupa boneka, teknik yang dia gunakan melalui kekuatan bawahannya setelah menguncinya, peti mati hitam itu dengan cepat menyusut. Mereka dikurung di dalam peti mati hitam, tetapi komandan mayat dapat keluar masuk dengan bebas, terus-menerus melancarkan serangan diam-diam dan menghalangi mereka untuk keluar dari peti mati. Markis dari Rui mengayunkan segel pegunungan dan sungai dan menghentikan komandan mayat. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan? Rencananya gagal. Kuharap yang mulia ratu kegelapan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Gu Yan Ying sama sekali tidak percaya akan hal ini. Pada akhirnya, bagaimana rencana di menit-menit terakhir bisa dibandingkan dengan perencanaan mayat raja selama bertahun-tahun. Dia hanya melakukan yang terbaik dan membiarkan nasib mengambil jalannya. Dia juga mendekati batas kemampuannya. Zier, berbalik dan menatap ratu kegelapan sebelum mengangkat tangannya lagi. Mayat Ki terus-menerus berkumpul dan memadat, siap ditembakkan. Itu seperti pendahulu meriam utama serangan kapal Soaring Dragon. Ratu kegelapan tiba-tiba menoleh ke belakang dan merasakan bahaya. Jika dia bisa menghindar lebih awal, dia akan menjadi agak lemah sekarang karena pertarungan telah mencapai titik ini. Secercah cahaya mematikan menembus raja hantu perut hampa tanpa suara. Raja hantu perut hampa meraung, dan sosoknya dengan cepat memudar sebelum pada akhirnya menghilang, kembali ke bayangan ratu kegelapan. Dahi ratu kegelapan basah oleh keringat saat dia terjatuh ke tanah tanpa daya. Dia sedikit terengah-engah, tapi tatapannya sedingin sebelumnya. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Zier, melambaikan tangannya, dan komandan mayat bergegas mendekat. Spanduk panjang berwarna merah darah menembus lapisan mayat dan muncul dari tanah, membungkus ratu kegelapan seperti seekor naga. Hem. Zier, sedikit mengernyit. Ratu kegelapan terkejut dan melihat sekeliling. Siapa yang membantuku? 550. Tidak ada yang menjawab. Hanya spanduk berwarna darah yang berkibar seperti ombak laut. Ketika seseorang melihatnya, mereka merasa bahwa itu tidak terbatas. Ratu kegelapan mengeluarkan pil seukuran kedelai dari cincin sumerunya dan menaruhnya di mulutnya, menutup matanya dan beristirahat. Di bawah lapisan mayat, api putih yang hampir transparan menyala dengan tenang di rongga mata Little N, dengan jelas mencerminkan penampilan ratu kegelapan. Hal-hal di masa lalu yang telah lama dia lupakan, hal-hal yang tidak ingin dia ingat, dengan paksa menerobos pintu, tidak menyisakan ruang untuk mengelak. Lautan kesadarannya melonjak seperti lautan. Fragmen memori yang tak terhitung jumlahnya disatukan secara paksa, direkatkan secara berantakan. Dia melihat istana yang megah dan megah, melihat patung besar yang memandangi lautan di kejauhan, melihat lembah yang dalam, dan melihat ratu kegelapan. Semua gambar ini pada akhirnya mencerminkan seorang anak. Ini adalah kenangannya. Anak itu mengenakan sabuk biok hijau di pinggangnya dan mengenakan pakaian hitam mewah yang disulam dengan naga dan ular. Wajahnya tampan, dan ekspresinya dingin. Itu asing namun familiar. Siapa dia? Siapa saya? Zier, menyaksikan komandan mayat di bawahnya tersedot ke dalam sepanduk panjang berwarna merah darah dan menghilang. Harta karun misterius dan artefak misterius yang bisa menciptakan ruangnya sendiri semuanya sangat kuat. Mereka pasti tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Meskipun, kekuatan domain yang mereka bentuk tidak sekuat ruang yang ditelan oleh alam hantu lapar, akan sangat sulit untuk membebaskan diri jika dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Pergi dari sini. Si, R, membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Mayat ki melonjak, berubah menjadi kepala ganas yang melesat dengan jejak panjang ki mayat hitam. Itu menargetkan tanah di mana sepanduk panjang berwarna merah darah menonjol, menggali dengan kejam. Terjadi keributan. Bola tanah berbentuk setengah lingkaran tiba-tiba menonjol dari tanah. Gelombang bumi menyebar ke segala arah, dan bola bumi segera pecah setelahnya, meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan menyelimuti ratu kegelapan juga. Mayat-mayat berserakan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara, turun hujan seperti badai. Setelah ledakan, sebuah lubang besar yang membentang beberapa kilometer tertinggal di tanah. Itu kosong. Sepanduk panjang berwarna merah darah telah menghilang. Bahkan ratu kegelapan pun tidak terlihat dimanapun. Apakah dia sudah selesai? Artefak misterius itu seharusnya gagal. Zier, mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Kelompok komandan mayat menghilang tiba-tiba dengan sepanduk panjang berwarna merah darah. Mereka menghilang tanpa jejak. Kehadiran ratu kegelapan telah lenyap. Di peti mati hitam raksasa, ekspresi Gu Yanying berubah. Dia menghela nafas pelan, tampak tak berdaya. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, benarkah? Apakah kamu merasakannya? Di dalam segel peti mati hitam ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan divine telekinesisnya untuk menyelidiki dunia luar. Mungkinkah divine telekinesis milik kultifator inti emas lebih kuat? Namun, Marcus Ofruyi juga memucat karena ketakutan. Jelas, dia hanya mengetahuinya dari Gu Yanying. Benar saja, dia punya banyak trik. Itu sudah diduga. Sebagai satu-satunya putri kesayangan Dewa Elang Penjaga, statusnya mungkin bahkan lebih tinggi daripada banyak putri dan pangeran dari dinasti Xia Besar. Jika bukan karena fakta bahwa alam hantu lapar telah membatasi dia untuk menggunakan banyak tekniknya, dia mungkin bisa membersihkan area tersebut hanya dengan jimatnya. Tapi aku tidak yakin apakah dia sudah mati. Gu Yanying sedikit mengangguk. Sebuah koin tembaga melompat dari tangannya dan memantul beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memperkirakan apapun. Li Qingshan bertanya, apakah kamu akan pergi? Saat ini aku sedang mempertimbangkan apakah kalian berdua ingin mendiskusikan apakah salah satu dari kalian harus meledakan inti emas atau inti daemonnya dan menghancurkan peti mati hitam ini. Kirimkan aku pergi. Ekspresi Marcus Ofrui menjadi semakin jelek. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Jangan pernah memikirkannya. Kalau begitu lupakan saja. Laki-laki memang tidak bisa diandalkan. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Gu Yanying tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi tegang. Itu datang. Zier, berbalik dan mengangkat lengannya, membungkus peti mati hitam itu. Mari kita selesaikan beberapa ini dulu. Dia tiba-tiba memutar lengannya, dan peti mati hitam itu menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu hanya seukuran sebuah rumah. Dia menutup jarinya. Pemakaman langsung. Di antara mayat-mayat yang telah diledakkan oleh wajah hantu mayat Ki, Zier, sebuah kerangka kecil yang tidak mencolok-meringkuk, bersembunyi di tengkorak besar yang ditinggalkan oleh binatang buas. Spanduk laut darah disimpan di mulutnya, dan api sama di tulang putih di rongga matanya menjadi sangat redup, hanya menyisakan dua rongga kosong. Tulang putihnya juga tidak lagi bersinar dengan kilau mengilap. Sekilas terlihat tidak ada bedanya dengan mayat biasa. Siapa yang bisa menemukan setetes air pun di lautan. Persis seperti yang dikatakan Li Qingxian, dia hanya bisa menemukan tumpukan mayat dan berbaring, dan dia akan aman seperti kekacauan. Ratu kegelapan membuka matanya lagi dan menatap lautan darah tak berbatas di bawah dengan kaget. Yang dia lihat hanyalah komandan mayat yang menerjang ke arahnya saat ini sedang berbenturan dengan lautan darah yang terus-menerus menerjang. Kerangka putih berkeliaran di lautan darah. Mereka tidak kuat, tapi sepertinya tak ada habisnya, menerjang setiap gelombang. Lebih dari 20 tengkorak besar terus-menerus berputar di sekitarnya, menyemburkan api putih ke arah mereka. Namun, komandan mayat ini semuanya sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan mayat prajurit dan jenderal mayat, mereka masih bisa menyerang lautan darah seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Bahkan skeleton demons tidak bisa menghentikan mereka. Namun, Ratu Kegelapan menemukan bahwa mereka telah membungkus diri mereka dengan kimayat, takut bahkan sepotong lautan api dan lautan darah pun menyentuhnya. Ini bukan lagi sekadar kehatian-kehatian, tapi juga bentuk ketakutan. Dan, jumlah mereka sepertinya berkurang dua dibandingkan saat mereka mengelilinginya. Seperti dugaan Ratu Kegelapan, komandan mayat memang diliputi rasa takut. Saat mereka terjebak di sini tadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan darah dan api. Tubuh mereka sangat tangguh. Biarpun pedang terbang langsung menusuk mereka, mereka mungkin tidak bisa menembus kulit mereka. Dan, mereka tidak memiliki kelemahan apapun. Sekalipun kepala mereka dipenggal dan tubuh mereka dibelah dua, mereka tidak akan mati. Mereka bahkan lebih tangguh daripada para kultifator inti emas yang telah mengeraskan tubuh mereka selama bertahun-tahun seperti Han Angwo. Hal ini berlanjut hingga api membakar mereka dan darah mengotori tubuh mereka. Seorang komandan mayat langsung dibakar sampai mati. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan seperti kayu bakar kering yang terbakar, terbakar dalam sekejap mata. Itu bukanlah bagian yang paling mengerikan. Ada lagi yang tubuh bagian bawahnya telah luluh oleh darah. Dia menjerit marah dan ditelan lautan darah hanya dalam beberapa saat. Tekad mereka yang telah ditempa seperti baja di alam hantu lapar tiba-tiba melemah di lautan darah. Perasaan putus asa yang sudah lama tidak mereka alami terus-menerus menyerang mereka, membuat pikiran mereka kacau balau. Lautan darah tidak terbatas dan tidak ada jalan untuk kembali. Yang menunggu mereka hanyalah terlupakan tanpa akhir. Itu bahkan lebih mengerikan daripada hidup di alam hantu lapar, bahkan lebih brutal daripada hukuman di alam neraka. Spanduk laut darah masih sangat lemah, namun masih mengandung keputus asaan seorang bodhisattva. Di mana ini, ayo bekerja sama dan bunuh diri untuk keluar dari sini. Setelah panik beberapa saat, komandan mayat perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka bekerja sama untuk membubarkan tasbih tengkorak dan berdiri saling membelakangi, mengamati sekeliling dengan waspada. Mereka mengumpulkan kimayat mereka dan memadatkannya menjadi bola hitam di udara, terus berkembang. Benar saja, ruang itu berputar dan beriak. Samar-samar mereka bisa mencium aura familiar dari alam hantu lapar. Para komandan mayat semuanya gusar dengan semangat. Pada saat ini, Ratu Kegelapan muncul. Dia telah menyempurnakan pilnya. Tidak hanya oranya pulih, tetapi bahkan kekuatannya pun bangkit. Sepertinya dia telah beristirahat selama tiga hari tiga malam. Dia tampaknya tidak kelelahan sama sekali karena pertempuran sengit itu. Tidak masalah siapa penolongnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuh komandan mayat ini. Tatapan Ratu Kegelapan dingin, mulia, dan tenang. Sesosok hitam muncul dari bayangannya, tingginya mencapai beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Ia berubah menjadi Raja Hantu Perut Hampa dan menghantamnya dengan tangannya. Lautan darah melonjak saat komandan mayat melarikan diri ke segala arah. Bola hitam yang mereka kental setelah begitu banyak kesulitan segera runtuh. Kekuatan Ratu Kegelapan selalu cukup untuk melawan komandan mayat ini. Sekarang, komandan mayat tidak hanya kehilangan dua rekannya, tetapi mereka bahkan kehilangan dukungan dari pasukan mayat. Lautan darah terus-menerus mengganggu dan mempengaruhi mereka. Saat Ratu Kegelapan muncul dan menghancurkan bola hitam itu, rasa putus asa langsung memenuhi hati mereka. Mereka merasa tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana mereka melawan, jadi lebih baik mereka menyerah sekarang. Meskipun mereka segera menekan pemikiran ini melalui tekad mereka yang besar, mau tak mau mereka bereaksi sedikit lebih lambat. Dan, mereka harus terus-menerus membagi perhatian mereka untuk menangkis rasa putus asa di hati mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Alhasil, keadaan berbalik. Ratu Kegelapan dengan mudah menang, menekan komandan mayat dengan kuat dan membantai mereka sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia dengan kejam melampiaskan rasa frustrasinya. Raja Hantu Perut Hampa mengayunkan tangannya ke arah komandan mayat. Bayangan besar muncul. Sepotong keputus asaan muncul di mata komandan mayat. Dia berpikir, jadi bagaimana jika saya lolos dari serangan telapak tangan ini? Bukankah pada akhirnya itu hanya jalan menuju kematian? Tidak, bagaimana aku bisa berpikiran seperti itu? Oh tidak. Terganggu, komandan mayat kembali sadar. Telapak tangan besar memenuhi pandangannya, dan angin darinya bertiup kencang. Sudah terlambat untuk menghindar. Dia dikirim terbang dengan kejam, jatuh ke lautan darah. Ratu kegelapan tahu bahwa ini tidak cukup untuk membunuh komandan mayat. Tepat ketika dia hendak melanjutkan serangan lainnya, dia melihat wilayah laut melonjak dengan hebat. Komandan mayat melolong menyedihkan, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan alam hantu lapar berkali-kali, jadi dia tahu bahwa pikiran dan kemauan para zombie ini hampir mati rasa. Rasa sakit sebanyak apapun tidak dapat mengganggu mereka. Bahkan ketika kehancuran terjadi, mereka bahkan tidak merasa takut. Akibatnya, pada dasarnya semua teknik yang dapat membingungkan pikiran akan kesulitan untuk berhasil. Hal mengerikan apa yang bisa membuat komandan mayat melolong menyedihkan? Ternyata, meskipun serangan telapak tangan raja hantu perut hampa gagal membunuh komandan mayat, serangan tersebut telah menyebarkan ki pelindung mayatnya, membuatnya terjatuh ke dalam lautan darah seolah-olah dia terjatuh ke dalam genangan asam sulfat. Jika komandan mayat segera mengerahkan kijenazahnya, dia masih bisa memaksa darahnya keluar dan melepaskan diri dari lautan darah. Namun, di bawah korosi darah yang hebat, ketakutan dan keputusasaan yang besar menyebar. Pikirannya kacau balau, seperti orang tenggelam yang tidak bisa berenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang mati-matian tanpa disadari, tetapi semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Tubuhnya segera melebur menjadi genangan darah, menjadi bagian dari lautan darah. Hanya kerangka yang tersisa, mengambang di atas lautan darah. Sekelompok skeleton demons menerjang dan mengepung kerangka itu. Dengan semburan api sama di tulang putih, ia meleleh menjadi bola cairan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, skeleton demon lainnya melompat keluar dari api, dan jumlah skeleton demons mencapai 26, mencapai hambatan baru. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.